WUS! Api yang berkobar menyala. Dalam kobaran api yang tak berujung, wujud Rosevins terus membumbung tinggi. Samar-samar, sepertinya ada suara siulan yang keluar. Waktu berlalu detik demi detik. Di tengah pembakaran tersebut, kuali langit dan bumi, yang diam-diam tertahan di dalam nyala api, tidak berubah sama sekali. Waktu berlalu, 2 jam, 4 jam, 6 jam, setengah hari, 1 hari. Sehari penuh berlalu, kuali langit dan bumi, yang terus-menerus dibakar oleh api Rosevins, tidak berubah sama sekali. Adegan ini membuat hati Wang Chen sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa api Rosevins pada awalnya adalah api yang ekstrim yang mengamuk antara langit dan bumi. Tidak ada apapun yang tidak bisa terbakar. Namun, setelah satu hari penuh berlalu, di tengah kobaran api, kuali langit dan bumi ini sebenarnya tidak berubah sama sekali. Kejutan yang ditimbulkan oleh hal ini sungguh tidak terbayangkan. Wang Chen sudah sedikit mati rasa. Dia tidak tahu betapa misteriusnya kuali langit dan bumi ini hingga bisa menjadi seperti ini. Orang harus tahu bahwa token surga pun mungkin tidak dapat melakukan ini. Dan itu adalah benda milik dewa sejati. Datang! Membuka mulutnya, Wang Chen dengan cepat menelan dua pil guiyuan. Pelepasan api Rosevins juga menyebabkan kekuatan kacau Wang Chen terkuras dengan cepat. Konsumsi yang-yang ekstrim membuat Wang Chen sudah mendekati ambang kehancuran. Dia harus mengisinya kembali secepat mungkin. Wus, wus, wus. Angin menderu-deru, dan angin puyuh muncul. Energi spiritual tak berujung dari dunia luar mengalir ke tubuh Wang Chen saat ini. Dengan bantuan pil guiyuan, kekuatan kacau Wang Chen pulih dengan cepat. Tidak, sepertinya aku tidak bisa mengguncang kuali langit dan bumi sama sekali jika ini terus berlanjut. Akhirnya, setelah setengah hari berikutnya, melihat masih belum ada perubahan di kuali langit dan bumi, Wang Chen merasa sedikit cemas. Tidak banyak waktu tersisa untuknya. Off! Sambil mengertakkan giginya, Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah yang terintegrasi ke dalam kuali langit dan bumi. Jiwa yang saleh. Dengan raungan marah, Wang Chen bahkan membelah segumpal jiwa ilahinya. Menggabungkan darah esensi dan jiwa dewa seseorang ke dalam api Rosefin sudah merupakan cara untuk menyempurnakan tatanan surga. Terbukti, saat ini, Wang Chen sudah menganggap kuali langit dan bumi sebagai eksistensi yang setingkat dengan Tian Ling, atau bahkan lebih tinggi. Berdengung. Akhirnya, saat darah esensi dan roh Wang Chen menyatu dengannya, kuali semesta akhirnya menunjukkan sedikit reaksi. Di dalam kobaran api, kuali langit dan bumi bergetar hebat. Serangkaian erangan lembut terdengar. Bas dengungan-dengungan. Semburan suara bergema di dalam gua, seolah ingin menghancurkan gendang telinga Wang Chen. Itu sangat brutal. Garis-garis pola merah mulai terlihat di kuali langit dan bumi. Mereka menyebar selapis demi selapis. Pada akhirnya, pola-pola tersebut terjalin menjadi pola rumit yang menutupi kuali langit dan bumi. Hu hu hu. Namun, di tengah kobaran api, ketika mencapai tahap ini, ia segera berhenti. Sekali lagi, kuali langit dan bumi tidak berubah sama sekali. Seolah-olah perubahan sebelumnya hanyalah ilusi. Jika bukan karena pola merah yang muncul di kuali langit dan bumi, Wang Chen akan curiga bahwa dia salah merasakan. Itu karena kuali langit dan bumi telah kembali normal. Bagaimana ini mungkin? Wang Chen sangat terkejut. Saat itu, dengan bantuan roh dan darah esensinya, dia mampu menyempurnakan tatanan surga. Namun, kuali langit dan bumi hanya bereaksi. Ini, terlalu menantang surga. Wang Chen sangat terkejut sehingga dia tidak bisa terkejut lagi. Wajahnya sedikit pucat dan jelek. Lagi. Mengambil risiko besar, Wang Chen memuntahkan setegup darah esensi lagi dan mengintegrasikannya dengan jejak rohnya. Bas! Pada saat ini, kuali langit dan bumi bereaksi lagi. Sama seperti sebelumnya, pola merah mulai menyebar. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum polanya membeku lagi, dan kuali langit dan bumi kembali normal. Adegan ini terus-menerus memengaruhi saraf Wang Chen. Melihat kuali langit dan bumi, setidaknya dua pertiganya saat ini tidak tertutup oleh pola merah. Ini membuat Wang Chen menelan ludahnya dengan keras. Setelah dua kali mencoba, Wang Chen dapat yakin bahwa kuali langit dan bumi bahkan lebih menantang surga daripada tatanan surga. Namun, menyempurnakan benda ini seratus kali lebih sulit. Jumlah darah esensi dan roh yang dia bayarkan sudah dua kali lipat dari penyempurnaan tatanan surga. Sekarang sepertinya jika dia ingin memurnikan kuali langit dan bumi ini, dia akan membutuhkan lebih banyak darah esensi dan roh. Selain itu, Wang Chen sudah sangat merasakan bahwa efek suntikan darah esensi kedua jauh dari sebanding dengan suntikan pertama. Ini berarti efek dari suapan ketiga darah esensi akan lebih buruk. Jika ini terus berlanjut, jika dia ingin menyempurnakan kuali langit dan bumi sepenuhnya. Bajingan Memikirkan hasilnya, Wang Chen mengutup dengan marah. Bahkan jika dia membunuhnya dan mengambil semua darah esensinya, dia mungkin tidak dapat sepenuhnya memurnikan kuali langit dan bumi ini. Belum lagi darah esensi, Wang Chen bahkan tidak bisa mengambil roh. Ini karena setelah mengekstraksi darah esensi dan rohnya dua kali, Wang Chen menjadi sangat lemah. Di mana darahmu? Untuk sementara mempertahankan apinya, Wang Chen berbalik untuk bertanya kepada Raja Pengobatan, yang menatapnya dengan rasa ingin tahu dari jauh. Aku, aku, aku melepaskannya, saya melepaskannya sekarang. Raja Pengobatan menangis. Wang Chen tidak beruntung, tapi dia bahkan lebih tidak beruntung daripada Wang Chen. Sial, ini bukanlah kehidupan yang seharusnya dijalani manusia. Setidaknya, ini bukanlah kehidupan yang harus dijalani oleh Raja Pengobatan. Ini hanyalah pelecehan. Pelecehan terhadap anak-anak, penyalahgunaan ramuan. Bagaimana seseorang bisa menindas orang lain seperti ini? Raja Pengobatan dengan sedih menyadari bahwa dia telah menjadi alat pengekstraksi darah yang dibesarkan oleh Wang Chen. Dia mengambil darah darinya hanya karena dia membutuhkannya. Apakah dia mengira dia ala penghasil darah? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Pada saat ini, air mata Raja Pengobatan mengalir di dalam hatinya. Wang Chen ini lebih seperti iblis daripada iblis. Namun, Raja Pengobatan dengan sedih menyadari bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Wang Chen. Membiarkan darah. Mengeluarkan darah. Aku adalah bayi berdarah. Raja Pengobatan mempunyai keinginan untuk mengaum ke langit. Ini dia. Raja Pengobatan terhuyung ke sisi Wang Chen dan menyerahkan darahnya kepada Wang Chen. Dia mengjilat bibirnya, berharap dia bisa mengambil darahnya kembali dan meminumnya. Benda ini sangat aneh. Ini seperti iblis yang haus darah. Bagaimana mungkin kita tidak memperbaikinya? Raja Pengobatan bertanya dengan sedih. Raja Pengobatan melihat proses pemurnian Wang Chen dengan jelas. Ada banyak garis di hatinya. Nyala api Rose Vince cukup menakutkan. Raja Pengobatan dapat merasakan bahwa jika dia dilempar ke dalamnya, dia akan terbakar menjadi abu dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, kuali langit dan bumi telah lama terbakar tanpa reaksi apapun. Adapun Wang Chen, dia memiliki garis keturunan Kaisar Agung. Garis keturunan Kaisar Agung adalah garis keturunan Dewa Surgawi. Energi yang terkandung dalam darah sudah cukup menakutkan. Bagaimana dengan esensi darahnya? Setetes sari darah itu cukup untuk membuat gunung-gunung menghilang dan mengubah warna langit. Sekarang, Wang Chen telah memuntahkan dua suap esensi darah, tetapi dia tidak dapat memurnikan kuali langit dan bumi. Ia hanya bereaksi. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika ini bukan setan, lalu apa? Itu bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh manusia. Bahkan Dewa Surgawi pun akan kesulitan untuk menyempurnakannya. Raja Pengobatan khawatir jika ini terus berlanjut, Wang Chen akan mati karena kehilangan sari darahnya. Yang lebih dia khawatirkan adalah dia akan mati karena kehabisan darah sebelum Wang Chen meninggal. Renyah, renyah. Raja Pengobatan menggerogoti ramuan itu dan menunggu jawaban Wang Chen. Dia berharap Wang Chen menyerah. Pada saat ini, bahkan Raja Pengobatan, yang telah mendoakan kematian Wang Chen, tidak ingin Wang Chen mati. Saya harus memperbaikinya. Wang Chen melirik Raja Pengobatan dan berkata dengan tegas. Teguk, teguk. Mengangkat kepalanya, Wang Chen langsung menelan darah Raja Pengobatan. Desir. Tubuhnya dalam kekacauan. Garis keturunan Kaisar Agung yang tak ada habisnya mulai mendidih. Di bawah kendali Wang Chen, garis keturunan Kaisar Agung dengan cepat berubah menjadi tetesan esensi darah. Setelah meminum semangkuk darah yang disediakan oleh Raja Pengobatan, butuh setengah hari untuk memurnikannya. Wang Chen baru saja memulihkan esensi darahnya. Teguk, teguk. Setelah memulihkan esensi darahnya, Wang Chen dengan cepat meminum seteguk cairan spiritual lagi untuk memulihkan jiwa ilahinya. Energi spiritual langit dan bumi memadat. Dengan bantuan cairan spiritual, jiwa dewa Wang Chen berangsur-angsur pulih. Fiuh. Menghembuskan napas panjang, setelah setengah hari, jiwa ilahi dan esensi darah Wang Chen berangsur-angsur pulih. Melanjutkan. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen sekali lagi memuntahkan esensi darahnya. Esensi darah dan membelah jiwa ilahinya. Gila. Orang gila. Ini orang gila. Melihat pemandangan ini, Raja Pengobatan, yang akhirnya mencerna obat spiritual dan pulih sedikit, gemetar. Dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Wang Chen ini benar-benar orang gila. Apa yang dia lakukan hanyalah mencari kematiannya sendiri. Kamu gila. Kamu ingin aku, Raja Pengobatan, mati bersamamu. Raja Pengobatan mengerucutkan bibirnya dan memegangi kepalanya. Dia akan menjadi gila. Awalnya, dia mengira Wang Chen akan mundur saat menghadapi kesulitan. Siapa yang mengira bahwa hari ini, Wang Chen akan melanjutkan. Jika ini terus berlanjut, dia akan tersiksa sampai mati oleh kuali aneh itu. Bagaimanapun, Raja Pengobatan dapat merasakan bahwa kuali itu tidak sederhana. Itu jelas bukan barang biasa. Bahkan di masa lalu, tuannya, dewa surgawi yang kuat itu, tidak memiliki harta yang begitu kuat pada dirinya. Apakah ini sesuatu yang manusia bisa gunakan otaknya? Engah. Membelah. Namun, Wang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Pengobatan. Dia terus menyempurnakan. Darah, ayo. Setelah memuntahkan esensi darah dan membelah jiwa ilahinya untuk kedua kalinya, Wang Chen berteriak pada Raja Pengobatan. Baiklah. Aku babi darah. Aku babi darah. Oke. Raja Pengobatan hanya bisa menuruti permintaan Wang Chen. Bagaimanapun, jiwa ilahinya ada di tangan Wang Chen. Bisakah Wang Chen memukulnya kembali ke keadaan semula kapan saja? Sebelum meninggal, Raja Pengobatan hanya bisa berharap Wang Chen benar-benar dapat menyempurnakan kuali langit dan bumi yang kuat. Dia berharap meskipun dia menjadi babi berdarah, dia tetap berharga. Bahkan jika dia menjadi bayi berdarah, dia tetap berharga. Bagaimanapun, apakah itu bayi berdarah atau babi berdarah, mereka berdua berhak untuk hidup. Mungkinkah dia benar-benar mati kehabisan darah karena kuali ini? Jika itu masalahnya, dia pasti akan menjadi Raja Pengobatan yang paling dirugikan. Aku akan makan, aku akan makan, aku akan makan, makan, makan. Saat dia mengeluarkan darahnya, Raja Pengobatan meneguk obat spiritual. Dia berharap dia bisa bertahan satu atau dua hari lagi. 1712. Waktu berlalu. Di dalam gua, tangisan Raja Pengobatan terdengar samar-samar. Aku tidak tahan lagi. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku akan mati. Hiks hiks hiks. Makan saja aku. Duduk dalam keadaan lumpuh di tengah gua, Yao Wang menyerahkan semangkuk darah lagi kepada Wang Chen, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Setelah beberapa hari, Raja Pengobatan bahkan tidak tahu berapa banyak darah yang hilang. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak ramuan yang dia konsumsi. Melihat penampilannya yang kurus, hati Raja Pengobatan berada di ambang kehancuran. Apakah dia masih manusia? Pemuda yang lincah dan mengemaskan itu kini menghembuskan nafas terakhirnya, gemetar tak terkendali. Jika bukan karena ramuan itu, Raja Pengobatan yakin dia akan mati. Siapa yang bisa menahan semangkuk darah segar setiap hari? Bahkan dengan bantuan ramuan, Raja Pengobatan merasa dia lebih baik mati daripada hidup. Ini hanyalah sebuah siksaan, sebuah siksaan yang luar biasa. Hati Raja Pengobatan gemetar ketakutan. Sayangnya Wang Chen tidak terlalu peduli. Mengambil darah segar Raja Pengobatan, Bu Fang menuangkannya ke dalam mulutnya. Teguk, teguk. Setelah beberapa suap, darah segar tertelan seluruhnya. Hua! Gelombang energi murni yang tak tertandingi meledak di dalam tubuh Wang Chen. Wajah pucatnya berangsur-angsur berubah menjadi kemerahan saat energi memasuki tubuhnya. Melihat kuali besar di depannya, ekspresi Wang Chen serius. Selama beberapa hari terakhir, Wang Chen terus menggunakan darah esensi dan jiwa ilahi untuk memurnikan kuali langit dan bumi. Namun, hasilnya sangat minim. Saat ini, garis merah belum menutupi seluruh kuali langit dan bumi. Setidaknya, Wang Chen tahu bahwa langkah pertama untuk menyempurnakan kuali langit dan bumi adalah mengubah seluruh kuali menjadi merah darah. Namun, masih ada hampir sepertiga kuali yang belum dimurnikan sepenuhnya. Sekarang, efek dari darah esensi dan jiwa dewanya semakin lemah. Sepertinya aku masih belum bisa menyempurnakannya sepenuhnya. Saya bahkan mungkin memiliki kesempatan setelah memasuki alam yang murni. Sambil menghela nafas, Wang Chen berpikir dalam hati. Namun meski begitu, Wang Chen tidak langsung menyerah. Saat dia membuka mulutnya, dia meludahkan seteguk esensi darah lagi dan memisahkan gumpalan jiwanya, yang bergabung ke dalam kuali langit dan bumi. Meskipun pemurnian baru saja dimulai, itu masih jauh dari cukup untuk menyempurnakan kuali langit dan bumi sepenuhnya. Namun, Wang Chen dapat merasakan bahwa energi di kuali langit dan bumi diaktifkan sedikit demi sedikit. Setidaknya, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi kuali langit dan bumi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mi energi kuali langit dan bumi sebanyak mungkin. Selain itu, dia perlu mengendalikan sebanyak mungkin kekuatan kuali langit dan bumi. Sekarang, Wang Chen mampu memobilisasi kekuatan dunia caotik di dalam kuali langit dan bumi. Meski energinya hanya sedikit, itu cukup untuk menekan Gunung Tai. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu beberapa hari yang lalu, wanita muda dari keluarga Ji, Ji Sueling, tewas tertimpa di tempat. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Hua hua hua. Api Rosevins masih menyala. Hu hu hu. Dalam kobaran api, di bawah esensi darah Wang Chen, garis-garis merah kecil mulai menyebar lagi. Penyempurnaan masih berlangsung. Dua hari lagi berlalu, akhirnya, di dalam gua, Wang Chen secara bertahap menarik api Rosevins. Ketika Raja Pengobatan hendak bunuh diri, Wang Chen akhirnya memberitahunya kabar baik. Mulai hari ini, tidak perlu terus memurnikan kuali langit dan bumi, dan Raja Pengobatan tidak perlu terus mengeluarkan darah. Aku hidup, aku hidup, hiks hiks hiks. Keberuntunganku akhirnya pecah. Astaga, sepertinya kamu masih tidak tega membiarkan aku yang imut ini mati muda. Ya Tuhan yang agung, kembalilah dan serangku alisialan itu dengan sambaran petir. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Pengobatan duduk di tanah dan menangis. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dalam beberapa hari ini, Raja Pengobatan tidak tahu berapa banyak darah yang hilang. Dia hanyalah bayi berdarah, babi berdarah. Ini adalah kehidupan yang mengerikan. Melihat penampilan Raja Pengobatan, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, dia sepertinya bisa memahami perasaan Raja Pengobatan saat ini. Sebab, setelah pemurnian selama beberapa hari, Wang Chen hampir pingsan. Jika bukan karena Wang Chen telah mengembangkan seni tempering tubuh bintang, yang membuat asal-usulnya jauh lebih kuat daripada orang biasa, bagaimana mungkin dia bisa berdiri di sisi ini? Bagaimana dia bisa bertahan sampai hari ini? Selain itu, selama periode ini, darah Raja Pengobatan dan cairan spiritual jiwa terus membantunya pulih. Pemurnian ini bukanlah kesulitan biasa. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa bertahan. Bahkan jika itu adalah seorang pejuang alam matahari murni, tanpa bantuan Raja Obat dan cairan spiritual jiwa, mereka pasti tidak akan mampu memurnikan kuali langit dan bumi. Kesulitannya terlalu besar. Namun, setelah menghela nafas, Wang Chen dengan cepat mengungkapkan senyuman. Meski sempat mengalami beberapa hari yang mengerikan, hasil panennya juga sangat besar. Garis merah hampir menutupi seluruh kuali langit dan bumi. Meskipun masih ada area yang sangat kecil yang tidak dapat ditutupi, Wang Chen benar-benar tidak dapat bertahan lagi. Meski begitu, kuali langit dan bumi saat ini tidak lagi sama seperti dulu. Gelombang aura liar dan ganas meledak dari waktu ke waktu dan melesat ke langit. Bagian dalam kuali langit dan bumi tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Kini, di kuali langit dan bumi, jejak sumber energi langit dan bumi terlihat mengalir di dalamnya setiap saat. Ini adalah sumber energi langit dan bumi yang paling murni. Setiap jejak bisa menekan gunung dan sungai. Kekuatan kuali langit dan bumi telah diperbesar berkali-kali lipat. Sekalipun belum sepenuhnya dimurnikan dan dikendalikan, energinya sudah tidak terbayangkan. Wang Chen sudah mampu memobilisasi energi di kuali langit dan bumi. Wakil pemimpin sekte matahari terik, kalau begitu biarkan aku melihat kemampuanmu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Chen melihat keluar sandong dan bergumam pada dirinya sendiri. Melihat keluar gua, dia bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen akhirnya mulai berjalan keluar gua. Domain surga akan terbuka dalam satu atau dua hari, jadi sudah waktunya dia bersiap untuk pergi. Wah, bagaimana kabarnya? Apakah Anda berhasil menyempurnakannya? Begitu dia keluar dari gua, Wang Chen melihat Jiang Chenyuan dan Raja Kalajengking, yang sedang menunggu dengan cemas. Melihat Wang Chen, Jiang Chenyuan bertanya dengan gugup. Wang Chen telah menyempurnakannya selama beberapa hari, tetapi tidak ada tanda-tanda keberhasilan. Perlu diketahui bahwa dengan harta karun yang begitu kuat seperti kuali langit dan bumi, setelah berhasil dimurnikan, gunung dan sungai akan berguncang, matahari dan bulan akan gerhana, dan dunia akan berubah. Namun, dia tidak melihat semua ini, yang membuat Jiang Chenyuan khawatir. Tidak. Mendengar kata-kata Jiang Chenyuan, Wang Chen menghela nafas. Tidak, sepertinya kuali besar itu memang luar biasa. Namun, saya bisa merasakan jejak aura kekerasan berkumpul dan melayang di antara langit dan bumi akhir-akhir ini. Tampaknya meskipun Anda tidak berhasil, Anda telah memperoleh banyak hal. Jiang Chenyuan berkata dengan suara rendah. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Bahkan jika dia tidak berhasil, keuntungan Wang Chen tidak terbayangkan. Perjalanan ini tidak sia-sia. Baiklah, ayo kita hentikan omong kosong itu. Cepat bersiap-siap, alam surga akan dibuka pada tengah malam hari ini. Kita harus pergi secepat mungkin. Ini hanya setengah hari. Saat fajar besok, alam surga akan ditutup kembali. Pembukaan berikutnya akan terjadi seribu tahun kemudian. Jika kamu dan aku tidak bisa pergi, kita pasti akan mati di sana. Jiang Chenyuan mendesak Wang Chen. Sudah waktunya untuk memasuki alam surga. Sekarang, mereka akhirnya siap untuk kembali. Sangat cepat. Pembukaan alam surga lebih cepat dari perkiraan Wang Chen. Ini mengejutkan Wang Chen. Namun, mata Wang Chen segera bersinar. Dia, di sisi lain, menantikan bagaimana rasanya meninggalkan alam surgawi. Keluarga Ji dan Sekte Matahari Terik tidak akan membiarkannya begitu saja. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah wakil pemimpin Sekte Matahari Terik benar-benar ada di kota api? Kalau begitu ayo pergi. Menarik kembali pikirannya, Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Ha, oke. Ayo pergi. He he, akhirnya kita bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Kali ini, kami mendapat panen yang bagus. Setelah kami pergi, Anda akan memurnikan buah naga bumi, dan saya akan memurnikan buah naga bumi dan obat ilahi. Lalu, kami akan menyembelih di mana-mana. Hancurkan keluarga Ji dan bunuh jalan menuju Sekte Matahari Terik. Jiang Chen Yuan juga bersemangat. Wang Chen telah keluar dari pengasingan dengan selamat. Sekarang, mereka hendak meninggalkan alam surga. Jiang Chen Yuan sepertinya merasakan gelombang tak berujung yang akan melonjak. Langit dan bumi akan berguncang. Perang besar akan segera dimulai. Gejolak besar akan terjadi lebih awal. Pada saat ini, Jiang Chen Yuan bahkan merasakan perasaan samar-samar bahwa darahnya mendidih. Setelah beberapa saat, Wang Chen membawa Raja Pengobatan dan Jiang Chen Yuan ke pintu keluar kota api. Sosok mereka bersinar, dan angin menderu di telinga mereka. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan telah meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim. Setengah hari kemudian, mereka berdua sampai di sebuah lapangan kosong. Ini adalah tempat untuk membuka alam surga. Mereka tiba di kota api. Dalam waktu kurang dari empat jam, mereka akan meninggalkan alam surga. Wang Chen, Jiang Chen Yuan. Mereka benar-benar datang. Saya tidak menyangka Wang Chen dan Jiang Chen Yuan benar-benar berani meninggalkan alam surga dan kembali ke kota api. Ya, ku dengar sekte matahari terik dan keluarga Ji sudah menunggu di kota api, kan? Perang besar ditakdirkan untuk terjadi lagi. Ketika Wang Chen dan Jiang Chen Yuan muncul di lapangan kosong ini, segera menimbulkan ledakan keributan. Kedua orang ini terlalu terkenal saat ini. Hal-hal menggemparkan yang telah mereka lakukan di alam surga sudah diketahui semua orang. Faktanya, banyak orang percaya bahwa mereka berdua pasti tidak akan meninggalkan surga dan wilayah manusia dari sisi ini. Mereka akan memilih untuk meninggalkan alam surga melalui pembentukan negara laisu atau negara pasang es. Namun sekarang, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan masih muncul di sini. Bagaimana mungkin orang tidak kaget dan ngeri? Semua orang tahu bahwa dunia ini ditakdirkan menjadi gila. Tanah ini ditakdirkan untuk berguncang. Kota api ini pasti akan terlibat dalam arus deras yang bergejolak dengan kemunculan kedua orang ini. 1713. Malam itu gelap gulita. Kota api sangat ramai hari ini. Banyak orang berkumpul di alun-alun di luar istana. Meski sudah larut malam, namun keramaian masih sangat meriah. Aku dengar wakil pemimpin Sekte Matahari Terik ada di sini. Seorang pria parubaya di antara kerumunan itu bertanya kepada orang di sampingnya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, Sekte Matahari Terik telah mengumumkan bahwa mereka akan membunuh Wang Chen di luar kota api. Seorang pria muda berteriak. Sepertinya Wang Chen benar-benar tidak beruntung kali ini. Ya, itu adalah wakil pemimpin Sekte Matahari Terik. Dia telah mencapai alam bulan gelap sempurna. Wang Chen ini benar-benar orang yang luar biasa. Segera setelah topik itu diangkat, orang banyak mulai membicarakannya. Hal-hal yang telah dilakukan Wang Chen di surga dan alam manusia sekali lagi disebutkan oleh orang banyak. Saat orang-orang ini membicarakan hal ini, semakin banyak orang berkumpul di alun-alun, menyebabkan keributan. Ketika mereka mendengar apa yang telah dilakukan Wang Chen di surga dan alam manusia, serta apa yang telah dilakukan Wang Chen dan Jiang Chenyuan di kota api sebelum memasuki surga dan alam manusia, kerumunan menjadi gempar. Semua orang sekali lagi merasakan darah mereka mendidih karena kegembiraan. Wang Chen ini benar-benar jenius. Banyak orang di kerumunan itu berseru. Dia bukan hanya seorang jenius. Mungkin dia sudah bisa dianggap sebagai talenta tertinggi. Dia tidak kalah dengan talenta tertinggi kuno itu. Berapa umur dia sekarang, namun dia sudah mencapai level seperti itu. Beberapa orang mulai membantah. Para jenius yang bangga di surga kuno, masing-masing dari mereka adalah ahli super yang namanya mengguncang seluruh wilayah. Sekarang, beberapa orang mulai membandingkan Wang Chen dengan orang-orang itu. Kalau saja aku bisa memiliki kekuatan seperti itu. Di antara kerumunan, beberapa anak muda dan remaja tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan rindu. Meskipun Wang Chen berada dalam situasi genting sekarang. Menurut pendapat semua orang, jika Wang Chen benar-benar berani kembali ke kota api, dia pasti akan mati. Meski begitu, penonton tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadapnya. Apakah menurut kalian mungkin Wang Chen tidak berani kembali ke kota api? Sebaliknya, dia pergi ke tempat lain. Seorang lelaki tua di antara kerumunan itu bertanya dengan ragu. Mustahil. Tiba-tiba, seorang pemuda melompat keluar. Menurutmu siapa Wang Chen? Dia berani membunuh tetua agung dari Sekte Matahari Terik dan menekan semua orang di Sekte Matahari Terik. Dia berani melukai Ji Sueling dengan serius dan memusnahkan anggota keluarga Ji. Siapa yang bisa dibandingkan dengan semangat ini? Apakah dia akan lari karena ini? Pemuda itu berteriak dengan wajah merah. Itu benar. Menurutmu siapa Wang Chen itu? Bagaimana orang tercelah sepertimu bisa membandingkannya? Jika itu kamu, kamu akan bunuh diri untuk menebus dosa-dosamu. Adapun Wang Chen, tentu saja itu tidak mungkin. Dia akan membunuh dalam perjalanan kembali dan memuliakan sembilan surga. Tanpa disadari, sekelompok orang di alam iblis telah menjadi penggemar beratnya. Orang-orang ini sangat percaya diri pada Wang Chen. Mereka bahkan merasa bahwa Wang Chen dapat membawa kemuliaan bagi sembilan surga dan membunuh lebih banyak pembangkit tenaga listrik, sehingga mengejutkan dunia iblis. Itu benar. Bahkan jika Wang Chen ingin melarikan diri, dia tidak punya tempat tujuan. Negara bagian Laisu itu secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Itu adalah markas besar Sekte Matahari Terik. Entah berapa banyak pembangkit tenaga listrik di sana yang ingin membunuh Wang Chen. Mengapa dia mencari kematiannya sendiri? Seorang pria parubaya berkata dengan suara rendah. Tidak, bagaimana dengan ISTD Nation? Apalagi bangsa Laisu juga punya Sekte Bulan Rusak kan? Saya mendengar bahwa Sekte Bulan Rusak bermaksud melindungi Wang Chen. Seseorang menyela dan bertanya. Bahkan jika Sekte Bulan Rusak ingin melindunginya, mereka tidak dapat melakukannya sepenuhnya. Apakah anda benar-benar ingin melawan Sekte Matahari Terik? Bangsa Laisu tidak akan membiarkan pertempuran seperti itu terjadi. Wang Chen juga akan mencari perlindungan dengan Sekte Bulan Rusak. Adapun negara ISTD, lembah tanpa emosional itu sangat kuat. Namun, dikatakan bahwa Sekte Matahari Terik telah mengirimkan banyak pembangkit tenaga listrik ke negara Gelombang Es. Selain itu, Jiang Chenyuan tidak akan pergi ke ISTD Nation. Keluarga Jiang dan keluarga Zhao dari negara Gelombang Es benar-benar tidak bisa didamaikan. Keluarga Zhao bersedia membantu Sekte Matahari Terik untuk membunuh Jiang Chenyuan. Seorang lelaki tua lainnya berkata dengan suara rendah. Kata-katanya membuat banyak orang semakin menantikannya. Kalau begitu, Wang Chen hanya bisa kembali ke sini. Pasti akan ada badai lagi di kota api. Bajingan Mendengar gumaman sesekali dari kerumunan, seorang lelaki tua di belakang kerumunan akhirnya merauh marah. Dia adalah seorang tetua dari Sekte Matahari Terik. Pemimpin Sekte, kita harus membunuh Wang Chen hari ini. Jika tidak, kebencian di hati kita tidak akan bisa diredakan. Bagaimana Sekte Matahari Terik bisa berdiri sendiri? Tetua agung dari Sekte Matahari Terik memandang wakil pemimpin Sekte di sampingnya dan berkata dengan suara rendah. Hari ini, aku harus membunuhnya. Wakil pemimpin Sekte mendengus dingin saat dia melihat kerumunan di sekitarnya dengan ekspresi muram. Huh, alam manusia surgawi akan segera terbuka, dan Wang Chen akan kembali. Dia sudah mati. Seorang lelaki tua lainnya berteriak dengan suara rendah. Orang-orang dari Sekte Matahari Terik ada di sini untuk membunuh Wang Chen. Saat ini, mereka menunggu dengan cemas. Gemuruh. Akhirnya, saat mereka menunggu, langit dan bumi mulai berguncang. Formasi di tengah alun-alun telah diaktifkan. Seberkas cahaya melesat ke langit malam dan menyatu dengan cakrawala tak terbatas. Ham, ham, ham. Gelombang getaran yang samar-samar terlihat menyebar, dan di langit malam yang awalnya gelap gulita, cahaya perak tiba-tiba muncul. Titik cahaya terus membesar. Satu, dua, tiga. Secara bertahap, dalam kehampaan yang gelap gulita, di dalam cahaya surgawi, sembilan titik cahaya muncul. Titik cahaya perak itu seperti sembilan bulan terang, bersinar terang. Bersenandung. Titik cahaya mulai beredar, memancarkan gelombang cahaya aneh. Ledakan. Antara langit dan bumi, tiba-tiba guntur dan kilat meledak tanpa peringatan. Gemuruh. Langit malam terkoyak oleh guntur dan kilat. Di antara sembilan titik cahaya perak, pusaran akhirnya mulai muncul. Alam manusia surgawi terbuka. Para ahli akan kembali. Wang Chen juga akan muncul. Melihat pemandangan ini, kerumunan di bawah mulai heboh. Semua orang sangat bersemangat dan menantikannya dengan cemas. Us. Mereka berharap para ahli bisa muncul secepatnya. Us. Angin menderu-deru. Titik cahaya perak akhirnya tertelan oleh pusaran tak berujung. Pusaran itu semakin membesar, menghubungkan langit dan bumi. Dari kehampaan, ia menembus formasi. Momentum yang kuat dan menakutkan ini mengguncang puluhan ribu orang di lapangan dan memaksa mereka mundur. Wajah mereka waspada dan serius. Astaga. Akhirnya, saat penonton menunggu, hembusan angin bertiup kencang ke langit. Usaran itu perlahan mulai meredah dan memudar. Jalan surga muncul di depan orang banyak. Di sisi lain jalan surga, dalam kehampaan yang terus-menerus, sesosok tubuh akhirnya muncul, bergegas menuju alun-alun. Mereka kembali. Para ahli telah kembali. Melihat angka tersebut, masa semakin resah. Mereka tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hati mereka. Satu dua tiga. Dalam sekejap mata, sosok-sosok yang padat muncul di jalan surga, muncul di depan orang banyak. Ini adalah orang-orang dari sekte kami. Ini adalah orang-orang dari keluarga kita. Semburan sorakan datang dari kerumunan. Melihat anggotanya kembali, sekte dan keluarga tersebut sangat gembira. Adapun sekte dan keluarga yang tidak melihat anggotanya kembali, wajah mereka pucat, dan mereka menjadi semakin gugup. Astaga. Tiba-tiba, di sisi lain jalan surga, dua lampu emas muncul. Mereka sangat cepat, muncul di alun-alun dalam sekejap mata. Boom. Kedua sosok itu seperti dua gunung besar yang menghantam alun-alun, menyebabkan seluruh alun-alun bergetar hebat. Hahaha, aku kembali. Semut, apakah kamu siap dihancurkan? Sebelum penonton dapat melihat dengan jelas kedua sosok tersebut, merekalah yang pertama kali mendengar suara arogan. Di mana semut dari sekte matahari terik, murid dan muridmu, serta lelaki tua bodoh itu, telah dihancurkan sampai mati oleh kami. Sekarang giliran anda, pergi dari sini. Hari ini, aku akan menghancurkanmu seribu kali, sepuluh ribu kali. Kemudian, suara itu meraung dengan cara yang sangat mendominasi. Bas dengungan-dengungan. Gelombang suara menyebar ke segala arah seolah-olah nyata, menyebabkan rasa sakit di telinga semua orang, seolah-olah gendang telinga mereka akan pecah. Jiang Chenyuan, Wang Chen. Akhirnya, di tengah suara ini, semua orang dengan jelas melihat dua sosok yang muncul. Bukankah mereka Wang Chen dan Jiang Chenyuan? Mereka benar-benar muncul. Muncul di kota api, muncul di sini. Terlebih lagi, tidak ada yang menyangka mereka akan tampil sedemikian mendominasi. Jiang Chenyuan masih sangat arogan dan meminta pemukulan. Kata-katanya masih sombong dan tidak tahu malu seperti biasanya. Dia sebenarnya berani memprovokasi sekte matahari terik begitu dia muncul. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Apakah dia sedang mencari kematian? Seperti yang diharapkan, Wang Chen kembali. Jiang Chenyuan ini benar-benar mendekati kematian. Huh, kota api ditakdirkan menjadi kacau malam ini. Setelah hening beberapa saat, kerumunan dialun-nalun menjadi gempar. Bajingan. Di belakang kerumunan, wakil pemimpin sekte dan tetua dari sekte matahari terik memasang ekspresi jelek yang hampir terdistorsi. Kata-kata provokatif Jiang Chenyuan seperti tamparan di wajah mereka. Jiang Chenyuan telah merobek luka sekte matahari terik di depan semua orang di kota api. Dia tidak hanya menaburkan garam pada lukanya, tapi dia juga menendangnya dengan keras. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Para tetua ini dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, pandangan semua orang sepertinya diarahkan ke arah mereka. Hal ini membuat semua kidan darah di tubuh mereka mengalir deras ke kepala, membuat mereka ingin muntah darah dan mati. Kemarahan menyebar tanpa henti. Jiang Chenyuan, jangan terlalu sombong. Kami pasti akan membunuhmu hari ini. Seorang tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Dia berlari melewati kerumunan dalam sekejap dan maju ke depan, berdiri di jalan buntu bersama Wang Chen dan Jiang Chenyuan. Huh, Wang Chen, Jiang Chenyuan, kamu akhirnya kembali. Hari ini, kamu harus mati. Sesepuh lainnya bergegas mendekat dan berteriak. Hahaha, dua semut. Hanya kalian berdua. Dapatkan pantatmu di sini. Aku berjanji tidak akan menamparmu sampai mati. Jiang Chenyuan tidak takut sama sekali. Dia memandang kedua lelaki tua itu dengan mengejek dan mencibir. Kedua orang tua ini tidak cukup. Jiang Chenyuan melihat ke belakang kerumunan. Wakil pemimpin sekte matahari terik. Kamu harus keluar sekarang, kan? Wang Chen, yang berdiri di samping Jiang Chenyuan dan diam selama ini, akhirnya berbicara. Sasarannya adalah wakil pemimpin sekte dari sekte matahari terik. 1714. Memang benar, Wang Chen ini tidak takut pada wakil ketua sekte dari sekte matahari terik. Saat Wang Chen berbicara, dia menunjuk wakil ketua sekte dari sekte matahari terik. Hal ini langsung menimbulkan keributan di kalangan masa. Sepertinya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Sayang sekali Wang Chen meremehkan wakil ketua sekte dari sekte matahari terik. Dia adalah seorang kultifator kesempurnaan bulan mistik, tak terkalahkan di bawah level yang murni. Iya, dia hanya setengah langkah lagi dari level purayang. Setelah keributan, kerumunan itu menghela nafas tanpa henti. Untuk sesaat, kerumunan itu gempar. Di belakang kerumunan, beberapa orang dari sekte matahari terik tampak semakin cemberut. Provokasi langsung Wang Chen membuat wajah master sekte matahari terik berubah menjadi sangat muram. Wang Chen, jangan berani-berani mengutarakan omong kosong. Hari ini adalah hari kematianmu. Seorang pria yang berdiri di samping wakil ketua sekte dari sekte matahari terik berteriak. Hef, bukan siapa-siapa. Aku akan memenggal kepalamu nanti. Jiang Chenyuan mencibir mendengar raungan marah pria itu. Anda mendengar kata-kata Jiang Chenyuan, ekspresi pria itu berubah drastis. Aku akan membunuhmu. Dengan raungan marah, dia menerkam Jiang Chenyuan dengan wajah merah. Diejek oleh Wang Chen dan Jiang Chenyuan di depan ratusan ribu orang, orang-orang dari sekte matahari terik sudah menjadi gila. Pertempuran tidak diperbolehkan di kota api. Siapapun yang berani melanggar ini akan dibunuh. Namun, pada saat orang-orang dari sekte matahari terik mulai bergerak, sebuah suara berwibawa datang dari istana. Kaisar api. Mendengar suara ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Itu adalah suara kaisar api, orang terkuat di negara jin api. Semua orang di alun-alun tidak bisa tidak membungkuk dan memujanya. Pria parubaya dari sekte matahari terik sepertinya mendapat pukulan hebat karena suara ini. Huff. Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Gelombang suara resmi sebenarnya melukainya secara langsung. Huff. Orang bodoh. Apakah kota api adalah tempat di mana kamu bisa bertindak lancang? Melihat pemandangan ini, dengusan dingin terdengar dari kerumunan. Itu benar. Kota api kami tidak diperbolehkan berperang. Rakyat negara Laisu Anda masih ingin menyerang kami dengan paksa. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Martabat kaisar api tidak bisa dianggap enteng. Beberapa pemuda di antara kerumunan itu merasa sombong. Jiang Chenyuan dan Wang Chen telah menjadi panutan bagi banyak remaja. Mereka bersujud dalam ibadah. Fakta bahwa orang-orang ini ingin berurusan dengan Wang Chen dan Jiang Chenyuan telah menimbulkan ketidakpuasan banyak anak muda. Terutama para penggemar yang tidak punya otak. Orang-orang ini terlalu lemah untuk bergerak. Jika tidak, mereka pasti akan bertarung berdampingan dengan Wang Chen dan Jiang Chenyuan. Apalagi saat menghadapi orang-orang dari Laisu ini. Orang-orang dari negara Laisu berani bersikap kurang ajar di kota api. Bagaimana bisa? He he, orang bodoh. Apakah kota api saya adalah tempat di mana Anda dapat bertindak? Jiang Chenyuan mencibir sambil menatap pria parubaya yang muntah darah. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan ejekan dan penghinaan di wajahnya. Anda. Kata-kata Jiang Chenyuan membuat pria parubaya itu marah. Wang Chen, apakah kamu berani melawanku? Akhirnya, pada saat ini, wakil pemimpin Sekte Matahari Terik yang berdiri di samping pria parubaya itu melangkah keluar. Dia perlahan berjalan ke depan kerumunan, menatap Wang Chen dengan dingin, dan mendengus. Pada saat ini, matanya tertuju pada Wang Chen seolah-olah dia adalah serigala lapar yang menatap mangsanya. Dia telah menunggu momen ini terlalu lama. Sekte Matahari Terik telah menderita kerugian besar di alam surgawi dan kehilangan muka. Tujuannya datang ke kota api adalah untuk mendapatkan kembali wajahnya dan membunuh Wang Chen. Sebelumnya, dia khawatir Wang Chen akan melarikan diri ke Aistidenishan. Namun, Wang Chen masih muncul di sini. Ini seperti dia menerobos masuk neraka ketika ada jalan menuju surga. Hari ini adalah hari kematian Wang Chen. Kenapa aku tidak berani? Wang Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Baiklah, kalau begitu bertarunglah denganku. Hari ini, aku akan membunuhmu. Aura Wakil Pemimpin Sekte melonjak. Coba itu, jika aku bisa membunuh tetua agungmu, aku juga bisa membunuhmu. Wang Chen mendengus dingin. Dari segi aura, dia tidak mundur sama sekali. Hahaha, anak muda, jangan bicara omong kosong. Datanglah ke gurun dan lawan aku. Wakil Pemimpin Sekte Matahari Terik sangat marah hingga dia tertawa dan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berlari ke kejauhan. Astaga, astaga. Hanya dalam beberapa saat, Wakil Pemimpin Sekte Matahari Terik menghilang dari pandangan semua orang. Dia menuju ke gurun yang jaraknya puluhan mil dari kota api. Dia sedang menunggu Wang Chen di sana. Dia akan bertarung hidup dan mati dengan Wang Chen. Huh, Wang Chen, ikuti aku jika kamu bisa. Wang Chen, jika kamu bukan seorang pengecut, datang dan lawan aku. Mengikuti di belakang Wakil Pemimpin Sekte, beberapa tetua dari Sekte Matahari Terik meneriaki Wang Chen dengan marah. Tunggu aku mengambil kepalamu. Wang Chen berteriak dingin dengan aura yang mengesankan. Baiklah, mari kita lihat apakah kamu mampu melakukannya. Kata-kata Wang Chen membuat mereka marah. Begitu mereka selesai berbicara, mereka melintas dan menghilang dari kota api dalam sekejap mata. Apakah kita benar-benar pergi ke sana? Berdiri di samping Wang Chen, Jiang Chenyuan bertanya pada Wang Chen sambil melihat orang-orang dari Sekte Matahari Terik pergi. Jiang Chenyuan sangat arogan sebelumnya karena mereka berada di kota api. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak dapat melakukan apapun padanya, jadi dia secara alami sombong. Sekarang, jika mereka benar-benar harus melawan orang-orang itu, Jiang Chenyuan merasa sedikit khawatir. Dia sombong, tapi dia buta. Dia tahu betapa kuatnya orang-orang tua terkutuk dari Sekte Matahari Terik itu. Mungkin para tetua itu tidak peduli. Tapi, Wakil Pemimpin Sekte Matahari Terik benar-benar bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Tidak masalah, aku akan membunuh mereka. Wang Chen sangat percaya diri. Sekarang, dengan kekuatannya di level 8 dari Sekte Bulan Mistik, 8 gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunannya, alam kekuasaannya, dan mata Rosevins, kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan ahli Sekte Bulan Mistik level 9. Selain itu, Wang Chen memiliki segel langit empat sisi, token 10 ribu hantu, token surga, dan kuali alam semesta. Jika dia tidak membunuh Wakil Pemimpin Sekte Matahari Terik hari ini, Wang Chen akan merasa menyesal. Menyipitkan matanya, melihat ke arah di mana orang-orang dari Sekte Matahari Terik pergi, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Niat membunuh yang samar mulai terlihat di matanya. He he, baiklah, kalau begitu aku akan membunuh mereka. Aku akan pergi bersamamu. Melihat ekspresi percaya diri Wang Chen, Jiang Chen Yuan mendengus sambil tersenyum. Jika Wang Chen tidak takut, bagaimana dia bisa takut? Karena Wang Chen ingin menjadi gila, maka dia akan menjadi gila hari ini. Langit tidak lagi damai. Begitu dia selesai berbicara, dia dan Wang Chen melintas dan keluar dari gurun. Suara mendesing. Saat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan dengan cepat menyusul orang-orang dari Sekte Matahari Terik, kerumunan orang menjadi gempar. Mereka akan bertarung. Mereka benar-benar akan bertarung. Wang Chen ini benar-benar menantang alam. Aku tidak tahu apakah dia hanya bersikap sombong atau dia benar-benar kuat. Ayo pergi. Ayo cepat menyusul. Kita tidak boleh melewatkan pertempuran ini. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, siapa yang hidup atau mati, itu pasti akan mengguncang dunia iblis. Lalu, terdengar suara gaduh dari kerumunan. Semua orang merasa darah di tubuh mereka mulai mendidih. Pertempuran ini pasti akan menarik perhatian dan membawa kemuliaan bagi sembilan surga. Jika wakil pemimpin Sekte Matahari Terik menang, reputasi Sekte Matahari Terik pasti akan melambung tinggi. Mereka bahkan bisa memanfaatkan momentum ini untuk bersaing dengan Sekte Bulan Retak. Ini pasti menjadi titik balik bagi negara Laisu. Jika Wang Chen menang, itu akan lebih mengejutkan. Sejak saat itu, dia akan menjadi talenta tertinggi, pahlawan. Siapakah generasi muda di dunia yang dapat bersaing dengannya? Swosh! 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 Angka-angka berkedip. Ratusan ribu orang di alun-alun bergerak saat ini. Mereka semua bergegas ke gurun yang jauhnya ratusan mil. Dalam sekejap mata, berita pemberhentian ini menyebar ke seluruh kota api. Banyak orang bahkan dengan cepat menyebarkannya ke berbagai tempat di dunia iblis melalui Kristal Iblis. Apa, Wang Chen akan melawan wakil pemimpin Sekte Matahari Trik? Pertempuran di gurun, saya tidak boleh melewatkannya. Pertempuran ini pasti brilian. Setelah menerima berita tersebut, gelombang desahan datang dari berbagai tempat di dunia iblis. Banyak ahli yang mulai bergerak pada saat ini. Buka formasi, aku akan melintasi sembilan provinsi. Ayo pergi, ikuti aku ke gurun. Setelah keributan itu, para ahli mulai berangkat satu demi satu. Lahan kosong telah menjadi pusat perhatian di dunia iblis. Di bawah langit malam, angin menderu-deru. Bulan perak menggantung di atas kepala, memancarkan cahaya pucat ke seluruh daratan. Di bawah angin dingin, beberapa sosok dengan cepat muncul di gurun ratusan mil jauhnya dari kota api. Pakaian mereka berkibar tertiup angin. Pada saat ini, Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan beberapa orang dari Sekte Matahari Trik menemui jalan buntu. Huh, Wang Chen, kamu benar-benar berani datang. Lalu mati. Melihat Wang Chen, seorang tetua dari Sekte Matahari Trik meneriaki Wang Chen dengan ekspresi galak. Dia khawatir Wang Chen tidak berani ikut. Itu akan membuat depresi. Namun, sekarang Wang Chen telah mengambil inisiatif untuk ikut. Dia hanya mengirim dirinya sendiri ke kematian. Wang Chen, bertarunglah denganku. Memikirkan hal ini, dia berteriak keras. Sebagai tetua kedua dari Sekte Matahari Trik, dia memiliki kekuatan dan hak untuk menjadi sombong. Anda, he he, tetua agungmu telah terbunuh, dan kamu masih berani keluar untuk mati. Wang Chen tidak perlu melakukan apapun. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Melihat tetua yang sedang menagi, Jiang Chenyuan mengungkapkan cibiran menghina. Bulan gelap tingkat sembilan. Apakah dia sangat kuat? Penatua agung mereka, bulan gelap level sembilan puncak, telah terbunuh. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk keluar dan bertarung dengan Wang Chen. Inilah yang dimaksud dengan dilebih-lebihkan. Jiang Chenyuan tidak menunggu Wang Chen mengambil tindakan. Melihat ini, Wang Chen tidak keberatan. Warisan iblis besar sangat kuat. Jiang Chenyuan tidak kalah dengan Wang Chen. Dia memiliki kekuatan untuk membunuh sesepuh sombong ini. Adapun Wang Chen, matanya tertuju pada wakil pemimpin Sekte Matahari Trik. Itu adalah target sebenarnya. Karena orang ini tidak bergerak saat ini, Wang Chen tidak terburu-buru. Pertempuran telah dimulai. Di kejauhan, para penonton yang perlahan-lahan sampai di gurun pasir merasakan hati mereka berdebar-debar saat melihat pemandangan ini. Jiang Chenyuan mengambil langkah pertama melawan sesepuh dari Sekte Matahari Trik. Siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Di tengah angin dingin, di bawah tatapan semua orang, keduanya mulai bertarung. 1715. Ledakan. Terdengar suara yang menggelegar. Tombak ilahi Jiang Chenyuan menyapu dengan keras dalam sekejap. Di tengah cahaya perak yang tak terbatas, Tetua Sekte Matahari Trik berhenti sejenak. Dengan ledakan yang memekakan telinga, Tetua dari Sekte Matahari Trik dikirim terbang mundur. Seberapa kuatkah tombak ratusan pertempuran yang saleh? Tetua dari Sekte Matahari Trik tidak pernah menyangka Jiang Chenyuan sekuat ini. Huh, kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Melihat sesepuh dari Sekte Matahari Trik dikirim terbang, bibir Jiang Chenyuan membentuk senyuman dingin. Level 9 dari alam bulan mistik. Tampaknya orang ini tidak sekuat yang dia bayangkan. Aku akan mengambil kepalamu. Sambil mengaum, sebelum Tetua dari Sekte Matahari Trik bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, Jiang Chenyuan berlari keluar dan mengejarnya. Pergi. Dengan raungan yang sangat keras, tombak ratusan pertempuran yang saleh ditusukkan ke depan. Dalam sekejap, langit dipenuhi bayangan tombak. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit, berubah menjadi binatang buas yang membuka mulutnya lebar-lebar, menggigit yang lebih tua. Jangan pernah memikirkannya. Melihat bayangan tombak yang luar biasa datang ke arahnya, ekspresi sesepuh dari Sekte Matahari Trik tiba-tiba berubah. Tulang Ilahi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sepotong tulang putih berkilauan muncul di tangan orang tua itu. Suara mendesing. Dengan gelombang tulang putih, langit dan bumi seakan terkoyak. Ki kematian yang tak terbatas menyebar, mengubah dunia menjadi neraka dalam sekejap. Ini. Melihat ini, semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Tulang Ilahi. Ini adalah tulang Ilahi yang asli. Tulang Iblis Besar. Aku tidak menyangka dia akan mendapatkan potongan tulang Ilahi ini setelah kematian Iblis Besar. Tulang Ilahi Iblis Besar sangatlah kuat. Ini lebih kuat dari harta sihir manapun. Semua orang yang menonton dari jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bahkan murid Wang Chen mengerut dengan keras saat ini. Dia tidak menyangka tetua dari sekte matahari trik memiliki harta karun sebesar itu di tangannya. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan aura kekerasan dan menakutkan yang terkandung dalam potongan tulang putih ini. Ledakan. Saat semua orang berseru, tulang Ilahi bertabrakan dengan tombak ratusan pertempuran yang saleh. Bunga api yang menyilaukan beterbangan. Saat ini, langit dan bumi tidak terbatas. Gelombang ki meluncur, mendatangkan malapetaka bagi puluhan li. Debu memenuhi langit, dan cahaya bulan tertutup seluruhnya. Puci. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Jiang Chen Yuan saat dia terpaksa mundur. Area antara ibu jari dan telunjuknya sudah mengeluarkan darah, dan tombak seratus pertempuran hampir terlepas dari tangannya. Hahaha. Tidak satupun gerakan. Huff. Jiang Chen Yuan, hari kiamatmu telah tiba. Hari ini, aku akan membunuhmu. Datang dan mati. Setelah mengirim Jiang Chen Yuan terbang, aura tetua dari sekte matahari trik meningkat pesat. Dengan satu langkah, dia menempuh jarak seribu meter. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul Jiang Chen Yuan. Tidak baik. Seseorang tidak bisa menahan tangisnya tanpa sadar saat melihat ini. Jiang Chen Yuan dikutuk. Pada saat ini, bagaimana dia masih memiliki kemampuan untuk melawan. Hati-hati. Beberapa orang mau tidak mau mengingatkannya. Hanya Wang Chen yang berdiri di sana dengan ekspresi dingin di wajahnya. Meledak. Dalam hatinya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tulang setan hebat. Terus. Meskipun Great Demon Bond sangat kuat, itu tidak layak disebutkan di hadapan warisan Great Demon yang sebenarnya. Wang Chen mungkin satu-satunya yang tidak khawatir, dan dia juga satu-satunya yang penuh percaya diri. Jiang Chen Yuan menang. Faktanya, setelah pertempuran ini, dia mungkin bisa mendapatkan peluang besar. Tulang setan besar mengandung aura jalan surga, yang akan sangat bermanfaat bagi Jiang Chen Yuan. Aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun sebesar itu di tanganmu. Surga benar-benar ada di pihakku. Sementara kerumunan khawatir dan tetua dari Sekte Matahari Terik menyeringai mengerikan, bibir Jiang Chen Yuan tiba-tiba membentuk senyuman aneh ketika dia akan dibunuh oleh Great Demon Bond. Senyuman aneh ini langsung membuat hati sesepuh dari Sekte Matahari Terik itu bergetar hebat. Perasaan krisis yang mengerikan menyebar, dan dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Ayo, kita lihat apakah kamu bisa membunuhku dengan benda ini. Tepat pada saat ini, Jiang Chen Yuan tiba-tiba berteriak keras. Meledak. Dengan raungan, Jimat Diok Hitam tiba-tiba muncul di tangan Jiang Chen Yuan. Saat Jimat Diok muncul di tangannya, Jiang Chen Yuan mengeluarkan raungan marah, dan aura yang sangat agung tiba-tiba meletus. Bas. Tulang iblis besar, yang pertama menanggung beban paling berat dan hendak mengenai kepala Jiang Chen Yuan, sebenarnya memancarkan semburan cahaya hitam saat bergetar. Bas. Kerangka itu tampaknya telah terbangun ketika ia bergetar gelombang demi gelombang pola berurat. Ledakan. Tiba-tiba, aura kuat yang keluar dari tulang meledak. Tidak hanya tidak mendarat di Jiang Chen Yuan, tetapi juga menyebabkan sesepuh dari sekte matahari terik menjerit kesakitan, dan tulang itu terlepas dari tangannya. Ayo. Jiang Chen Yuan mengulurkan tangan dan tiba-tiba meraih grit Demon Bone. Mati. Pada saat ini, kekuatan Jiang Chen Yuan telah meroket dibandingkan sebelumnya. Setelah mengaktifkan warisan iblis besar, kekuatan Jiang Chen Yuan tidak lagi kalah dengan ahli bulan mistik tingkat 9. Satu langkah, 10 ribu meter. Buk. Buk. Dengan dua langkah, langit dan bumi berguncang. Engah. Suara mendesing. Dia menyapu seratus pertempuran tombak di tangannya, menyebabkan udara menderu. Ledakan. Gelombang udara meledak, dan ketua-tetua dari sekte matahari terik tersedot ke dalam gelombang udara dalam sekejap mata. Tidak. Ceritan ngeri terdengar. Tetua dari sekte matahari terik itu membelalakan matanya, wajahnya penuh ketakutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana Grid Demon Bone di tangannya bisa lepas dan jatuh di bawah kendali Jiang Chen Yuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena lengah, dia menderita luka dalam yang serius. Meskipun Grid Demon Bone telah hilang selama jutaan tahun, kekuatan yang meletus saat ini masih menakutkan. Dan Jiang Chen Yuan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Kematian menyelimutinya dalam sekejap. Wajah sesepuh dari sekte matahari terik pucat pasi. Dia merasa semua rute pelariannya telah diblokir. Dia tidak punya tempat untuk lari ketika seratus pertempuran tombak yang sangat tajam itu jatuh. Nak, beraninya kamu. Jiang Chen Yuan, kamu mendekati kematian. Di saat yang sama, orang-orang dari sekte matahari terik yang menyaksikan pertempuran dari jauh juga terkejut. Mereka sangat percaya diri saat melihat tetua kedua menggunakan tulang ilahi tadi. Orang harus tahu bahwa alasan mengapa penatua kedua menjadi penatua kedua bukan karena betapa kuatnya dia. Bahkan ada tetua lain yang lebih kuat darinya. Namun, dia memiliki tulang ilahi. Dengan tulang ilahi di tangannya, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Sulit untuk mengalahkannya di bawah alam yang murni. Bahkan wakil pemimpin sekte tidak yakin dia bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, Jiang Chen Yuan pasti sudah mati. Mereka bahkan menunggu darah dan daging Jiang Chen Yuan berceceran di mana-mana. Namun, siapa sangka situasinya akan berubah begitu tiba-tiba? Tulang ilahi tiba-tiba terlepas dari tangannya dan direnggut oleh Jiang Chen Yuan. Ini sangat sulit diterima. Itu terjadi terlalu tiba-tiba. Sekarang, bahkan penatua kedua berada dalam bahaya kematian. Bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Mereka tentu saja tidak bisa menyaksikan tetua kedua dibunuh begitu saja. Oleh karena itu, di tengah raungan kemarahan, beberapa orang berlari keluar dalam sekejap mata, menyerbu ke arah tetua kedua dan Jiang Chen Yuan dalam upaya menyelamatkan mereka. Jangan pernah memikirkannya. Ekspresi Wang Chen berubah saat melihat ini. Dia mengambil langkah maju untuk menghentikan mereka. Lawanmu adalah aku. Namun, saat Wang Chen mengambil langkah maju, wakil pemimpin Sekte Matahari Terik melintas dan berdiri di depan Wang Chen. Dia jelas akan melakukan intervensi. Tetua kedua tidak bisa dibunuh. Tulang ilahi tidak bisa hilang. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana demi bencana bagi Sekte Matahari Terik. Anda. Ekspresi Wang Chen sangat jelek saat melihat ini. Beberapa tetua itu tidak lemah sama sekali. Jika mereka mengeroyok Jiang Chen Yuan, Jiang Chen Yuan akan mendapat masalah besar. Sayangnya, dia tidak dapat membantunya sekarang. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak cemas? Hef, Sekte Matahari Terik, apa menurutmu ini wilayahmu? Apa menurutmu negara Jin Api adalah negara Laisumu? Namun, saat Wang Chen panik, raungan marah tiba-tiba datang dari Cakrawala. Astaga, astaga. Beberapa sosok tiba-tiba berlari keluar dari balik kerumunan. Dalam sekejap mata, mereka berdiri di depan Jiang Chen Yuan, menghalangi para tetua dari Sekte Matahari Terik. Kamu tidak bisa menindas kelan Jiang sesuai keinginanmu. Salah satu tetua berteriak sambil menatap mereka. Ledakan. Dunia dijungkir balikkan oleh suara gemuruh. Para tetua dari Sekte Matahari Terik benar-benar terhenti sejenak oleh raungan tersebut. Sosok mereka membeku. Of. Pada saat itu, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tombak Jiang Chen Yuan menembus tubuh tetua kedua. Darah berceceran di udara, mewarnai langit malam menjadi merah. Tidak. Tetua kedua dari Sekte Matahari Terik mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Ledakan. Namun, saat Jiang Chen Yuan tiba-tiba memutar tombaknya, darah dan daging berceceran dalam sekejap mata. Ceritan tetua kedua tiba-tiba berhenti. Dia berubah menjadi awan kabut darah di tombak ilahi seratus pertempuran. Kematian adalah akhir baginya, tidak ada perlawanan. Kesunyian. Saat berikutnya, pemandangan menjadi sangat sunyi. Wuss. Angin dingin bersiul, keheningan menyelimuti langit dan bumi. Ceritan darah tetua kedua yang mengental sepertinya memenuhi seluruh area, samar-samar menyebar. Ia memenangkan. Ini, Jiang Chen Yuan, membunuh tetua kedua dari Sekte Matahari Terik. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa, apa yang terjadi? Setelah hening beberapa saat, beberapa orang di antara kerumunan itu perlahan-lahan kembali sadar. Mereka memandang medan perang di depan mereka dengan tidak percaya. Perubahan dari sebelumnya terlalu cepat. Situasinya berbalik dalam sekejap. Tetua kedua dari Sekte Matahari Terik telah terbunuh di tempat. Sulit bagi mereka untuk menerimanya. Perlu dicatat bahwa Jiang Chen Yuan sudah berada dalam situasi berbahaya ketika dia menggunakan tulang ilahi. Tetua kedua dari Sekte Matahari Terik hampir tak terkalahkan. Siapa yang mampu menghentikan kekuatannya yang luar biasa dan tulang-tulang ketuhanannya yang menakutkan. Bagi banyak orang, Jiang Chen Yuan ditakdirkan untuk mati. Namun, dia telah membalikkan keadaan. Terlebih lagi, putarannya sangat aneh hingga membuat orang menggaruk-garuk kepala. Kemudian, semua anggota Sekte Matahari Terik menyerang. Wang Chen dan wakil pemimpin Sekte Matahari Terik mengambil tindakan. Pertempuran hampir pecah. Pertempuran yang kacau akan segera dimulai. Pemusnahan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan akan segera dimulai. Namun, situasinya telah berubah. Sekarang, Sekte Matahari Terik tidak hanya tidak mampu mengepung Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, tetapi juga. Tetua kedua mereka telah terbunuh. 1716. Pada saat ini, ada keheningan yang mematikan. Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan darah berceceran di semua tempat. Tetua kedua dari Sekte Matahari Terik telah dibunuh dan tulang dewanya diambil. Hasil ini cukup mengejutkan. Bagus, Jiang Chen Yuan, kerja bagus. Bunuh para bajingan ini dari Sekte Matahari Terik. Beritahu mereka bahwa ini adalah negara jin api kita, bukan negara laisu mereka. Setelah hening beberapa saat, beberapa pemuda di kerumunan itu meraung penuh semangat. Kemunculan Sekte Matahari Terik dari negara laisu telah membuat banyak orang tidak senang. Masyarakat negara jin api tentu saja tidak ingin masyarakat negara laisu pamer di negaranya. Sekarang, cara Jiang Chen Yuan membuat banyak orang bersemangat. Mendengar raungan para pemuda ini, ekspresi orang-orang dari Sekte Matahari Terik menjadi sangat jelek. Seberapa besar keinginan mereka untuk bergegas dan membunuh Jiang Chen Yuan sekarang. Namun, orang-orang dari keluarga Jiang telah muncul. Khususnya, lelaki tua yang memimpin keluarga Jiang begitu kuat sehingga orang biasa tidak akan mampu bersaing dengannya. Faktanya, dia mungkin telah mencapai level itu. Baru saja, dia berteriak dengan marah dan menyebabkan seorang tetua dari Sekte Matahari Terik muntah darah. Siapa yang berani meremehkan pakar seperti itu? Bagus sangat bagus. Keluarga Jiang, kamu. Ekspresi wakil ketua Sekte dari Sekte Matahari Terik berubah. Dia sangat marah sampai dia tertawa. Kamu tidak punya hak untuk menyentuh orang-orang keluarga Jiang. Tetua keluarga Jiang mendengus dingin tanpa bergeming. Hef, Sekte Matahari Terik benar-benar menganggap keluarga Jiang lemah. Sejak kapan anda berhak menindas keluarga Jiang? Ini adalah negara jin api, bukan Sekte Matahari Terik. Tetua keluarga Jiang lainnya berteriak dengan kasar. Apakah maksudmu hanya Sekte Matahari Terik yang dapat membunuh anggota keluarga Jiang dan tidak membiarkan kami membalas? Ini adalah pertarungan antara mereka berdua. Sekarang, keluarga Jiang telah menang, dan orang-orang dari Sekte Matahari Terik telah terbunuh. Apakah anda tidak yakin? Jika tidak, keluarga Jiang tidak keberatan bermain-main denganmu. Seorang pria parubaya dari keluarga Jiang mencipir. Setiap kata sepertinya menghantam hati wakil ketua Sekte dari Sekte Matahari Terik, menyebabkan dia menjadi marah. Setelah ekspresinya berubah, wakil ketua Sekte menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Sekte Matahari Terik tidak menangani ini dengan benar. Karena mereka berdua bertarung, dan penatua kedua dari Sekte Matahari Terik terbunuh karena keterampilannya yang lebih rendah, saya tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang, serahkan tulang dewa dan pergi bersama Jiang Chen Yuan, dan masalah ini akan selesai. Wakil kepala Sekte Matahari Terik mundur selangkah. Mereka pasti menderita kerugian ini. Mengetahui hal itu, wakil pemimpin Sekte Matahari Terik tidak bisa berkata apa-apa. Siapa yang meminta keluarga Jiang menjadi begitu kuat? Ini adalah negara jin api. Keluarga Jiang tidak takut dengan Sekte Matahari Terik di negara jin api. Sekte Matahari Terik tidak akan pernah mengirim ahli dalam jumlah besar ke negara jin api. Kalau tidak, masalah ini tidak akan sesederhana itu. Saat itu, bahkan mungkin akan menimbulkan kekacauan di kedua negara. Sekte Bulan Iblis tidak akan pernah membiarkan Sekte Matahari Terik melakukan hal tersebut. Menghadapi situasi seperti itu, mereka hanya bisa melepaskan kebencian mereka terhadap tetua kedua. Dia meminta Jiang Chen Yuan pergi. Dalam waktu sesingkat mungkin, wakil kepala Sekte Matahari Terik membuat keputusan yang tepat. Dia memutuskan untuk melepaskan Jiang Chen Yuan. Baginya, hal terpenting saat ini adalah mengambil tulang dewa dan membunuh Wang Chen. He he, biarkan saja begitu. Menurutku tidak sesederhana itu, kan? Apa menurutmu aku akan mengembalikan tulang dewa hanya karena kamu menginginkannya? Apakah menurut Anda keluarga Jiang adalah orang yang penurut? Ini rampasan perangku. Apa yang dapat kamu lakukan jika aku tidak mengembalikannya? Namun, meskipun wakil kepala Sekte Matahari Terik mengambil langkah mundur, Jiang Chen Yuan tidak melakukannya. Dia mendengus sambil berjalan ke arah wakil kepala Sekte Matahari Terik sambil mencibir. Memainkan tulang dewa di tangannya, Jiang Chen Yuan tidak berniat mengembalikannya. Lelucon yang luar biasa, ini adalah tulang dewa yang kuat, dan merupakan harta langkah. Siapa yang dengan mudah menyerahkannya? Terlebih lagi, tulang dewa ini sangat penting bagi Jiang Chen Yuan. Ini berarti dia pasti tidak akan mengembalikannya. Anda. Kata-kata Jiang Chen Yuan membuat wajah pemimpin Sekte Matahari Terik berubah muram. Dia tidak menyangka bahwa konsesinya akan membuat Jiang Chen Yuan semakin sombong. Wakil kepala Sekte Matahari Terik memiliki status tinggi. Di Sekte Matahari Terik, dia adalah eksistensi teratas. Berapa banyak orang di negara Laisu yang berani memusuhi dia? Dia tidak menyangka akan menderita kerugian sebesar itu di tangan seorang junior seperti Jiang Chen Yuan. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Huff, Jiang Chen Yuan, jangan melangkah terlalu jauh. Wakil kepala Sekte Matahari Terik berteriak memikirkan hal ini. He he, jadi bagaimana jika aku bertindak terlalu jauh? Gigit aku. Jiang Chen Yuan menyeringai. Sekte Matahari Terik harus mendapatkan tulang dewa kembali. Dia mendengus dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, suasana adegan langsung menjadi berat. Tentu saja masalah ini tidak bisa diselesaikan secara damai. Tulang dewa adalah harta karun tertinggi. Jadi bagaimana jika Sekte Matahari Terik berselisih dengan keluarga Jiang karenanya? Mereka tidak punya pilihan. Wakil kepala Sekte Matahari Terik mengambil langkah maju segera setelah dia mengatakan itu. Dia siap bergerak kapan saja. Huff, ayo kita coba. Beberapa ahli dari keluarga Jiang juga mengambil langkah maju saat melihat ini. Lawanmu adalah aku. Pada saat ini, Wang Chen memandang wakil kepala Sekte Matahari Terik dan berkata dengan tenang di belakang kerumunan. Orang ini sepertinya sudah melupakan situasi yang sedang dihadapi. Bahkan jika dia ingin mendapatkan tulang dewa kembali, dia harus mengalahkan Jiang Chen Yuan terlebih dahulu. Wang Chen pasti tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya hari ini. Tak satu pun dari orang-orang ini yang bisa pergi. Jiang Chen Yuan telah menunjukkan kemampuannya yang kuat dan membunuh salah satu orang dari Sekte Matahari Terik. Sekarang giliran Wang Chen yang menyerang. Bukankah wakil kepala Sekte Matahari Terik ingin membunuhku? Sudut mulut Wang Chen menyeringai. Mari kita lihat kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini. Huff, kamu sedang mendekati kematian. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Wakil kepala Sekte Matahari Terik merasa sangat terhina ketika Wang Chen berani melompat keluar pada saat dia sedang marah. Dia berteriak dengan putus asa. Keluarga Jiang mampu mempermalukan Sekte Matahari Terik karena mereka adalah kekuatan yang kuat sejak awal, dan ini adalah wilayah negara Jin Api. Bagaimana dengan Wang Chen? Apakah bajingan ini berpikir bahwa Sekte Matahari Terik takut padanya? Dia awalnya ingin mendapatkan tulang dewa kembali sebelum membunuh Wang Chen. Namun, karena Wang Chen sangat ingin mati, dia tidak punya pilihan selain membunuhnya. Karena dia akan membunuhnya, dia sebaiknya membunuh Wang Chen terlebih dahulu. Dia akan berurusan dengan keluarga Jiang nanti. Mungkin, setelah membunuh Wang Chen, segalanya akan lebih mudah untuk ditangani. Wakil Kepala Sekte Matahari Terik dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap Jiang Chen Yuan dengan dingin dan berkata, Aku akan membunuh orang ini terlebih dahulu sebelum melawan keluarga Jiang. Auranya meledak. Wuss! Angin menderu-deru, dan cahaya hitam memenuhi langit. Pada saat ini, Wakil Kepala Sekte Matahari Terik memiliki aura yang mendominasi. Bertarung. Dia berbalik dan menatap Wang Chen dengan kilatan dingin di matanya. Astaga! Astaga! Setelah raungan marah, sosoknya bersinar dan seluruh tubuhnya berpikir. Dia berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju Wang Chen. He he, Wang Chen, bunuh dia. Aku akan menunggumu untuk mengambil kepalanya. Melihat Wakil Kepala Sekte Matahari Terik menyerang Wang Chen, Jiang Chen Yuan mendengus sambil tersenyum. Dia tidak membantu. Ini adalah pertarungan antara Wang Chen dan Wakil Kepala Sekte Matahari Terik. Dia sedang menunggu hasilnya. Dia percaya bahwa Wang Chen pasti akan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Waktu yang tepat. Melihat Wakil Kepala Sekte Matahari Terik menyerangnya, Wang Chen tampak tidak tergesa-gesa. Dengan teriakan keras, Wang Chen bergerak tepat saat Wakil Kepala Sekte Matahari Terik hendak menerkamnya. Astaga! Astaga! Dia melakukan teknik mengejar tubuh bulan. Ledakan. Terdengar suara yang menggelegar. Of! Sosok Wang Chen langsung hancur berkeping-keping. Suara mendesing. Adegan ini menyebabkan semua orang yang hadir melebarkan mata. Wang Chen. Dia. Mati. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia dibunuh oleh Wakil Kepala Sekte Matahari Terik dalam satu gerakan? Melihat sosok Wang Chen hancur berkeping-keping dalam sekejap, para penonton berseru. Tidak. Itu bayangan. Wang Chen sudah melarikan diri. Dia terlalu cepat. Bayangan itu tidak hilang. Bayangannya yang hancur. Namun, penonton segera menyadari ada yang tidak beres. Sosok Wang Chen hancur berkeping-keping, namun tidak setetes darah pun tumpah. Dalam sekejap mata, sosok yang terkoyak-koyak itu sudah tidak ada lagi. Ternyata itu adalah bayangan yang ditinggalkan Wang Chen. Tidak sulit membayangkan betapa cepatnya kecepatan Wang Chen. Menggunakan teknik tubuh mengejar bulan, Wang Chen berhasil menghindari serangan Wakil Kepala Sekte Matahari Terik saat dia hendak dipukul. Bahkan para tetua dari Sekte Matahari Terik tercengang dengan pemandangan ini. Kecepatan macam apa ini? Apakah ini kecepatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit tingkat bulan mistik? Wakil Kepala Sekte Matahari Terik memasang ekspresi serius. Saat ini, dia tidak lagi segila dulu. Kecepatan Wang Chen membuat jantungnya berdetak kencang. Setelah melewatkan serangannya, sosok Wang Chen menghilang tanpa jejak, seolah dia tidak pernah muncul. Hal ini membuat hati Wakil Kepala Sekte Matahari Terik itu berdetak kencang. Perasaan buruk mulai menyebar. Wakil Kepala Sekte Matahari Terik tahu betul apa arti kecepatan ini. Kecepatan Wang Chen mengejutkannya. Kamu masih terlalu lambat. Saat Wakil Kepala Sekte Matahari Terik melihat sekeliling dengan hati-hati, suara Wang Chen tiba-tiba datang dari kehampaan yang tak ada habisnya. Swosh, swosh, swosh. Tiba-tiba, cuaca berubah. Tiba-tiba, barisan bayangan muncul di kehampaan. Wang Chen menunjukkan kecepatannya secara ekstrim. Menggunakan teknik tubuh mengejar bulan, sosok Wang Chen berpindah dari satu gua ke gua lainnya. Antara langit dan bumi, ada banyak sekali sosok Wang Chen saat ini. Ledakan seketika membuat orang sulit membedakan mana tubuh asli Wang Chen. Dengan aura yang tak terbatas, para hantu yang memegang senjata kekuatan asal menyapu ke arah wakil pemimpin Sekte Matahari Terik, yang berada di tengah-tengah kelompok. Pertarungan antara Wang Chen dan Wakil Kepala Sekte Matahari Terik telah resmi dimulai. Pertarungan yang menarik perhatian banyak orang dan semua orang di dunia iblis kini terjadi di Wastelen. Hai! Melihat sosok-sosok ilusi itu, banyak ahli di gurun yang terkejut. Wang Chen ini pasti seorang Mystic Moon Level 8, kan? Dia bahkan lebih kuat dari rumor yang beredar. Kecepatan ini bahkan lebih cepat daripada Mystic Moon Level 9. Dia bergerak seperti kilat, kecepatan mematahkan seribu teknik. Mungkin Wang Chen tidak akan dibunuh oleh Wakil Kepala Sekte Matahari Terik dengan mudah. Namun, kecepatan saja mungkin tidak cukup. Pertempuran ini mempengaruhi hati jutaan orang. Merasakan kecepatan gila Wang Chen, semua orang tidak bisa menahan perasaan emosional. Mereka menatap sosok Wakil Kepala Sekte Matahari Terik yang dikelilingi di tengah. 1717. Pertempuran telah dimulai. Wang Chen memang berbakat. Ini sebanding dengan keajaiban dan pahlawan kuno. Pada saat yang sama, saat pertempuran antara Wang Chen dan Wakil Ketua Sekte dari Sekte Matahari Terik dimulai, gelombang fluktuasi datang dari kehampaan. Para ahli dari seluruh alam iblis telah bergegas ke gurun saat ini. Setiap ahli ini adalah sosok yang perkasa. Ketika mereka mendengar bahwa Wang Chen akan melawan Wakil Ketua Sekte dari Sekte Matahari Terik, mereka merobek ruang dari seluruh alam iblis dan menggunakan susunan teleportasi untuk melakukan perjalanan melintasi sembilan surga menuju gurun. Mereka tiba tepat pada waktunya pertempuran dimulai. Melihat ke langit yang penuh bayangan, orang-orang yang baru saja muncul ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Ya Tuhan, itulah yang maha kuasa dari negara Jin Api, Senior Chang Xiao. Itulah ahli dari negara Laisu, Supremasi Awet Muda. Bukankah itu Patriark Gagak Hitam dari negara Gelombang Es? Saat sosok itu tiba-tiba muncul di ruang ini, para seniman bela diri dari negara Jin Api yang datang untuk menonton menjadi gempar. Mereka semua kaget. Pada saat ini, salah satu yang maha kuasa yang muncul adalah sosok yang dapat mengguncang sembilan surga. Faktanya, ada rumor yang mengatakan bahwa beberapa yang maha kuasa telah meninggal atau hilang. Siapa sangka semuanya akan muncul sekarang? Kekuatan salah satu dari mereka dapat mengguncang sembilan surga. Bahkan kekuatan kolosal seperti Sekte Matahari Terik harus mewaspadai mereka. Para ahli super muncul satu demi satu. Para ahli maha kuasa muncul satu demi satu. Langit benar-benar akan berubah. Melihat pemandangan ini, beberapa tetua yang berkuasa di kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kemunculan monster-monster tua ini tidak sesederhana itu. Sepertinya mereka juga menunggu tiga alam bergabung dan dunia jatuh ke dalam kekacauan. Sekarang, pertempuran antara Wang Chen dan Wakil Ketua Sekte dari Sekte Matahari Terik hanya membawa orang-orang ini maju. Kemunculan monster-monster tua ini ditakdirkan untuk mengubah dunia. Gejola kali ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ledakan. Saat orang-orang ini meratap, terdengar serangkaian suara gemuruh di udara. Pembunuhan Wang Chen dimulai. Gelombang udara yang tak terbatas mengguncang dunia. Berdiri di tengah dan menghadap bayangan ke segala arah, Wakil Ketua Sekte dari Sekte Matahari Terik memasang ekspresi serius. Kecepatanmu sangat cepat. Namun, itu tidak cukup. Tiba-tiba, pada saat krisis, Wakil Ketua Sekte dari Sekte Matahari Terik berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan. Udara di sekelilingnya meledak, dan bel hitam pekat muncul di tangannya. Boom. Ketika Wang Chen hendak menyerang Wakil Kepala Sekte Matahari Terik, dia membunyikan bel. Bel berbunyi, dan dunia berubah warna. Bas dengungan-dengungan. Lapisan gelombang suara menyebar ke segala arah. Gelombang suara itu terwujud. Lapisan demi lapisan gelombang suara hitam seperti bilah yang panjang dan tajam, sangat merusak. Kemanapun gelombang suara lewat, bumi bergetar, semua makhluk hidup musnah, dan debu memenuhi langit. Menghadapi gelombang suara yang menakutkan ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Ledakan. Dengan suara yang menggelegar, gerakan Wang Chen dengan ganas membombardir lapisan gelombang suara. Raungan menggelegar meletus, dan bumi bergetar dan retak. Wang Chen terlempar. Ini. Hong Zhong. Bukankah itu harta karun tertinggi dari Sekte Matahari Terik, Lon Cheng Hong? Rumor mengatakan bahwa ini adalah harta karun tertinggi yang berevolusi dari zaman prasejarah. Itu sebanding dengan harta karun para iblis besar, dan bahkan sebanding dengan harta karun para dewa dan iblis. Saya tidak menyangka Sekte Matahari Terik akan membawa ini ke sini. Hong Zhong berdering, langit dan bumi bergema. Wang Chen ini benar-benar dalam bahaya. Saat bel berbunyi, langit dan bumi bergema. Para ahli di sekitarnya yang menyaksikan pertempuran tidak bisa menahan diri untuk mundur. Melihat bel yang gelap gulita, para ahli ini terkejut. Hong Zhong ini tidak muncul selama ratusan tahun. Terakhir kali muncul ratusan tahun yang lalu, bukan. Saat itu, Hong Zhong ini telah membunuh seseorang dari yang murni. Tanpa diduga, Hong Zhong ini muncul kembali hari ini. Bisa dibayangkan keinginan Sekte Matahari Terik untuk membunuh Wang Chen. Darah di tubuhnya mendidih. Di bawah getaran bel, Wang Chen merasa seolah tubuhnya akan meledak. Darah di tubuhnya mendidih, dan merembes keluar dari pori-porinya tanpa terkendali. Hanya dengan satu bunyi bel, Wang Chen menderita kerugian besar. Setelah dikirim terbang sejauh 10.000 meter, Wang Chen akhirnya menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya berubah. Hong Zhong. Namun, harta karun seperti itu membuat hati Wang Chen berdebar kencang. Sekte Matahari Terik memang merupakan warisan besar dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Hong Zhong ini sangat kuat. Sepertinya tidak mudah untuk membunuh wakil pemimpin Sekte Matahari Terik hari ini. Jika hanya kecepatan yang kamu miliki, maka matilah. Sementara ekspresi Wang Chen berubah, wakil kepala Sekte Matahari Terik mengungkapkan cibiran di sudut mulutnya. Kecepatan Wang Chen memang mengejutkan. Namun, dia tidak pernah merasa takut. Karena dengan Hong Zhong di tangannya, dia tidak takut dengan kecepatan seperti itu. Tanpa kecepatan absolut, kecepatan saja tidak akan cukup. Hari ini, aku akan mengambil kepalamu. Ingat, orang yang akan membunuhmu adalah aku, wakil pemimpin Sekte Matahari Terik, Zhao Heng. Dengan Hong Zhong di tangan, wakil pemimpin Sekte Matahari Terik menyerang Wang Chen dalam sekejap. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dengan kekuatannya di alam bulan misterius besar, tidak perlu membuang terlalu banyak waktu untuk membunuh Wang Chen. Dengan Hong Zhong di tangan, membunuh Wang Chen hanya dalam hitungan detik. Zhao Heng, huh, kamu ingin membunuhku. Anda tidak akan berhasil. Mendengar perkataan Zhao Heng, Wang Chen menyipitkan matanya. Melihat bahwa dia mengejarnya dengan Hong Zhong di tangan, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan mengeluarkan Square Heavenly Cell. Menekan. Energi kekacauan yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuhnya. Ledakan. Segel surgawi persegi bergetar hebat. Cahaya hitam pekat langsung menerangi sembilan langit. Cahaya ini sebenarnya tidak lebih redup dibandingkan cahaya dari Hong Zhong. Kedua sinar cahaya itu saling terkait dan bersinar, menyebabkan seluruh dunia diselimuti kegelapan. Cahaya bulan menghilang sepenuhnya. Ledakan. Dalam sekejap mata, segel surgawi persegi berubah menjadi gunung besar dan menekan Zhao Heng, yang sedang memegang Hong Zhong di tangannya. Perlindungan tatanan surgawi. Pada saat yang sama, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan mengeluarkan perintah surgawi. Wang Chen pernah merasakan kekuatan Hong Zhong sebelumnya. Saat ini, dia tidak berani gegabuh. Tatanan surgawi melayang di atas kepala Wang Chen. Bas. Lapisan cahaya putih terpancar. Di langit yang gelap gulita, lapisan cahaya putih ini sangat menyilaukan saat ini. Di bawah cahaya putih, sembilan naga mengelilingi tubuh Wang Chen. Perlindungan ke sembilan naga itu tidak bisa ditembus. Dia terus membuat jimat di tangannya, menyuntikannya ke dalam segel surgawi persegi. Pada saat ini, kekuatan Square Heavenly Seal melonjak. Item dari Great Demon. Huh, setelah aku membunuhmu hari ini, item ini akan menjadi milik sekte matahari terik. Melihat segel surgawi persegi yang menekan, mata Zhao Heng berkilat karena keserakahan. Pada saat yang sama, dia juga menatap tatanan surgawi di atas kepala Wang Chen. Kedua item ini terlalu menggoda. Intimidasi langit dan bumi. Dong, dong, dong. Setelah berteriak dengan marah, Zhao Heng mengangkat Hongzong dengan satu tangan dan memukulnya terus-menerus dengan tangan lainnya. Sekali, dua kali, tiga kali. Setelah tiga kali bel berbunyi, langit dan bumi berguncang dan matahari dan bulan meredup. Di atas Hongzong, cahaya hitam kuno muncul pada saat ini, seolah-olah matahari hitam tergantung di langit. Bas, bas, bas. Gelombang suara berjatuhan, dan lapisan demi lapisan gelombang suara tersapu. Dunia sepertinya telah memasuki hari kiamat. Di tengah gelombang suara Hongzong, bumi menjadi reruntuhan. Boom, boom, boom. Segel langit empat sisi gemetar menghadapi gelombang suara ini, dan cahayanya perlahan meredup. Ia tidak dapat menyerang secara efektif. Pada saat yang sama, gelombang suara tak berujung menyapu Wang Chen. Gemuruh. Masing-masing lapisan gelombang suara sepertinya membawa kekuatan ribuan kilogram saat menghantam kafan sembilan naga. Naga ilahi meronta dan meraung, bertarung melawan gelombang-gelombang suara. Huh, kamu ingin menghancurkan kafan sembilan naga milikku dengan gelombang suara seperti itu. Anda pasti sedang bermimpi. Hancurkan. Melihat serangannya sekali lagi diblokir, wajah Wang Chen menjadi gelap. Melihat gelombang-gelombang suara mengalir ke arahnya, Wang Chen mendengus dingin. Ledakan. Auranya meledak. Tatanan surgawi bersinar terang. Cahaya putih itu lembut seperti air, menyebar ke segala arah. Kemanapun cahaya putih lewat, semua gelombang suara Hongzong lenyap. Keturunan naga langit. Mencabut segel surgawi kotak, Wang Chen mengeluarkan perintah surgawi untuk menyerang. Wang Chen sudah merasakan kekuatan Hongzong. Meskipun segel surgawi kotak itu kuat, waktu yang diberikan Wang Chen untuk memeliharanya terlalu singkat. Selain itu, Hongzong adalah harta karun yang tidak kalah dengan Square Heavenly Cell. Mustahil untuk menang dengan mengandalkan Square Heavenly Cell. Karena itu yang terjadi, Wang Chen tidak menggunakan Square Heavenly Cell. Dia menggunakan perintah surgawi untuk menyerang. Di alam surgawi, tatanan surgawi telah dimurnikan dan dipelihara oleh darah raja pengobatan. Sekarang, spiritualitasnya telah pulih secara signifikan. Ini tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Hongzong kuat. Wang Chen ingin melihat apakah harta karun primordial lebih kuat, atau apakah harta karun dewa surgawi lebih kuat. Di depan harta karun dewa surgawi, harta karun primordial kecil benar-benar berani menggunakannya. Au! Puluhan ribu cahaya putih bercampur cahaya keemasan muncul dari tanah di bawah kendali Wang Chen. Di langit yang gelap gulita, tirai tipis ini merobek keheningan dan kedalaman. Naga ilahi segudang dao sepertinya telah menembus dunia ini. Au! Di tengah suara gemuruh, naga dewa yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke arah Zhao Heng. Mereka ingin mencabik-cabik Zhao Heng. Dong! 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 Melihat serangan naga ilahi segudang dao, ekspresi Zhao Heng menjadi semakin serius. Dia meletakkan Hongzong dan meletakkannya di depannya. Dia memukul Hongzong dengan kedua tangannya secara bersamaan. Bas dengungan-dengungan. Hongzong berdering. Pada saat ini, suara bel yang tajam menyebar hingga ribuan mil. Seolah-olah seluruh negara jin api bisa mendengar suara Hongzong. Antara langit dan bumi, banyak makhluk hidup yang bersujud dan menyembah Hongzong. Lapisan gelombang suara menyebar ke segala arah, langsung menuju Wang Chen. Namun, kali ini, gelombang suara jelas-jelas bermasalah. Puluhan ribu naga dewa hanya untuk pertunjukan. Dihadapkan pada lapisan gelombang suara yang menyebar, naga dewa yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan tidak hati-hati. Ledakan! 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 Serangkaian ledakan terdengar. Di tengah serangan naga dewa, gelombang suara Hongzong yang tampaknya kuat menjadi sangat redup. Pada saat ini, lapisan dao langsung terkoyak oleh naga dewa tirani dan berubah menjadi ketiadaan. Di tengah gelombang suara, naga dewa tidak dapat dihentikan. Mereka terus maju, perlahan mendekati Zhao Heng dan Hongzong. 1718. Dong! 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 Melihat naga dewa bergegas mendekat, ekspresi Zhao Heng menjadi sangat jelek. Suara bel mengguncang langit dan bumi. Seberapa kuatkah kekuatan itu? Tanpa diduga, tatanan surga yang tergantung di atas kepala Wang Chen sebenarnya memiliki energi yang begitu kuat. Apa sebenarnya perintah surga ini? Zhao Heng menatap tatanan surga dengan kaget. Bahkan dengan kekuatan bel, sulit untuk menggoyahkan tatanan surga. Bisa dibayangkan asal mula tatanan surga ini sungguh luar biasa. Mungkinkah itu warisan dari seorang Great Demon atau ahli? Zhao Heng tidak akan pernah menyangka bahwa tatanan surga ini sebenarnya adalah warisan dewa surga. Melihat naga ilahi segudang menyerbu dengan kekuatan yang tak terhentikan, Zhao Heng dengan panik membunyikan bel. Dong! 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 Suara bel semakin keras dan keras. Pada saat ini, energi iblis di tubuh Zhao Heng melonjak, dan energi iblis yang tak ada habisnya mengalir ke bel. Gelombang energi terwujud sepenuhnya, berubah menjadi roh jahat yang tak ada habisnya, Shuro yang tak ada habisnya, dan binatang prasejarah yang tak ada habisnya, merobek ke depan. Au! 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 Naga ilahi itu meraung, dan dalam sekejap mata, ia terjerat dengan iblis, Shuro, dan binatang prasejarah ini. Seberapa spektakuler pemandangan saat ini. Gemuruh. Suara gemuruh terus berlanjut. Hualalala. Serangkaian bentrokan terdengar. Puluhan ribu naga dewa dan binatang prasejarah, iblis, dan Shuro yang tak ada habisnya, menggigit dan menjerat. Adegan saat ini sedang berantakan. Lonceng terus mengguncang langit dan bumi. Tatanan surga yang melayang di atas kepala Wang Chen juga berdengum dan bergetar. Gelombang cahaya yang mengalir menyapu dan bertabrakan dengan gelombang suara yang meluap. Lapisan tabrakan menyebabkan seluruh gurun bergetar hebat. Ini jelas merupakan dua harta karun tertinggi. Saya tidak menyangka tatanan surga di tangan Wang Chen memiliki efek seperti itu. Untuk melawan Bel, itu benar-benar harta karun yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen menggunakan perintah surga ini di kota api, di alam iblis. Meskipun perintah surga Wang Chen telah digunakan berkali-kali di alam surgawi. Namun, masih sedikit orang yang mengetahuinya. Pada saat ini, di hadapan ratusan ribu orang, di hadapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, keputusan surga Wang Chen menunjukkan kekuatannya. Benda ini benar-benar luar biasa. Wang Chen masih belum bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Di kejauhan, Unaging Supreme hanya bisa menghela nafas. Jika aku bisa menggunakan medali surga ini, akan sulit bagiku menemukan lawan di dunia ini. Mata leluhur gagak hitam berkedip dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada sedikit kegilaan di matanya. Gemuruh. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, Hong Zhong dan Tian Ling akhirnya melepaskan kekuatan terkuat mereka. Di tengah raungan ini, naga dewa yang tak ada habisnya runtuh dalam sekejap, dan binatang prasejarah yang tak ada habisnya dimusnahkan dalam sekejap. Di langit, gelombang udara meledak, menyebar puluhan juta meter. Buk-buk-buk. Sosok Wang Chen berhenti, dan dia tiba-tiba mundur lima atau enam langkah. Tatanan surgawi yang melayang di atas kepalanya sepertinya telah meredup seiring dengan runtuhnya naga dewa yang tak terhitung jumlahnya. Buk-buk-buk. Di sisi lain, Zhao Heng, wakil pemimpin sekte matahari terik, juga tiba-tiba bergidik dan mundur beberapa langkah. Demikian pula, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam pertempuran ini. Pada saat ini, Hongzong di tangan Zhao Heng juga tiba-tiba meredup. Hongzong hitam sekali lagi tampak sederhana dan biasa-biasa saja. Hef! Aku tidak menyangka kamu sekuat itu. Harta karun di tanganmu juga cukup kuat. Namun, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Medali surgamu ditakdirkan menjadi milikku. Zhao Heng, wakil pemimpin sekte matahari terik, berteriak dengan tatapan menyeramkan di matanya saat dia menenangkan diri. Bunuh aku, Anda tidak memiliki kemampuan itu. Jika hanya itu yang kamu punya, maka hari ini adalah hari kematianmu. Wang Chen menyipitkan matanya dan mencibir ketika dia mendengar wakil pemimpin sekte matahari terik. Karena medali surga sudah setara dengan wakil pemimpin sekte matahari terik, hak apa yang dia miliki untuk melawannya? Jika kuali langit dan bumi padam, Wang Chen ditakdirkan untuk membunuh orang ini hari ini. Hahaha, kesombongan sekali. Pergi ke neraka. Mendengar kata-kata Wang Chen, wakil pemimpin sekte matahari terik tertawa terbahak-bahak. Hong Zhong di tangannya bergetar hebat dan terbang ke langit. Perluas, perluas, perluas. Zhao Heng berteriak saat dia melemparkan bel ke udara. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dengan setiap teriakan marah Zhao Heng, belnya bergetar hebat dan ukurannya bertambah dengan cepat. Dalam sekejap mata, Hong Zhong yang menjadi sederhana dan biasa-biasa saja sekali lagi bersinar dengan cahaya hitam, auranya membubung ke langit. Saat ini, Hong Zhong telah tumbuh setinggi ratusan meter, seolah-olah akan menutupi segalanya. Dari waktu ke waktu, aura primordial muncul dari Hong Zhong yang gelap gulita. Benar-benar menakutkan. Menekan. Dengan lambayan tangannya, ki iblis meletus. Ledakan. Hong Zhong bergemuruh dan gemetar. Bas, bas. Dengan geraman pelan, Hong Zhong langsung berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menyelimuti Wang Chen. Hong Zhong saya jauh melampaui imajinasi anda. Kamu ingin menekanku, itu tidak cukup. Dia telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan mengaktifkan api amukan Rosevins. Pada saat ini, Wang Chen telah berubah menjadi dewa perang langit dan bumi. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang tak ada habisnya. Mata Wang Chen bersinar terang saat dia menatap Hong Zhong yang turun dari langit dan mencoba menekannya. Saat ini, Wang Chen tidak panik. Dia tidak bergerak sama sekali. Hong Zhong ini ingin menekannya. Tidak cukup. Roh pahlawan purba. Sambil mengaum, Wang Chen bergabung dengan roh pahlawan primordial. Ledakan. Auranya meledak. Dalam sekejap mata, tubuh Wang Chen tumbuh setinggi ratusan meter. Ini adalah roh pahlawan purba. Transformasi Wang Chen mengejutkan penonton di kejauhan. Mereka tidak mengira dia memiliki metode seperti itu. Roh pahlawan purba benar-benar muncul. Ini adalah kesempatan yang sangat beruntung bagi Wang Chen. Roh pahlawan purba seharusnya menghilang. Apakah ini kesempatan beruntung yang diperoleh Wang Chen di alam surga? Alam surga, alam pedang. Di dunia ini, tempat di mana roh pahlawan purba muncul ada di sana. Tampaknya Wang Chen mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Roh pahlawan primordial ini sangat kuat. Sekarang dia telah bergabung dengannya, kekuatan Wang Chen tidak lebih lemah dari tingkat ke-9 puncak bulan mistik. Dia telah mencapai tingkat ke-9 puncak bulan mistik. Pantas saja dia berani menantang Zhao Heng. Ini adalah kartu truf Wang Chen yang sebenarnya, kan? Melihat pemandangan ini, penonton pun gempar. Saat ini, aura Wang Chen melonjak. Di tengah kobaran api, Wang Chen mengenakan baju perangnya dan berubah menjadi dewa perang setinggi ratusan meter. Enyahlah. Akhirnya, saat Hongzong turun, Wang Chen tiba-tiba meraung. Ledakan. Raungan marah mengguncang langit. Raungan kemarahan itu secara langsung menyebabkan lapisan demi lapisan gelombang udara meledak. Mengaktifkan gulungan dewa bintang, Wang Chen menyerap kekuatan bintang yang tak ada habisnya dan menggabungkannya ke dalam tinjunya. Pada saat ini, lengan Wang Chen bersinar dengan cahaya perak, seolah-olah ada bintang tak berujung yang bergerak dan berputar di dalamnya. Ledakan. Kedua tinju di tinju, mengguncang gunung dan sungai. Gemuruh. Langit runtuh, dan bumi retak. Pada saat ini, kekosongan tak berujung langsung dihancurkan oleh kedua tinju tersebut. Kegelapan tanpa batas mulai menyelimuti sekeliling. Suara mendesing. Angin dari kepalan tangan menderu-deru, membawa serta energi untuk menghancurkan langit dan bumi. Akhirnya, di bawah kekuatan penuh Wang Chen, tinju ini meledak dengan kekuatan yang menakjubkan, menghantam Hong Song. Ledakan. Roh pahlawan primordial meraung, dan tulang-tulang Wang Chen berdering. Retak, retak, retak. Pada saat ini, semua tulang di tubuhnya meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Di bawah serangan tinju Wang Chen, momentum Hong Song yang menyelimutinya benar-benar dihentikan dengan paksa. Raungan yang mengguncang bumi menyebar ke segala arah. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak. Kemanapun gelombang suara lewat, dunia seolah-olah akan hancur. Serangkaian ledakan terdengar, dan serangkaian ledakan pun terjadi. Di tengah gelombang udara yang tak ada habisnya, semua penonton ketakutan, dan mereka buru-buru melarikan diri. Ah, ah, ah. Di bawah gelombang udara ini, banyak prajurit yang tidak cukup kuat untuk melarikan diri tepat waktu langsung tercabik-cabik, daging dan darah mereka beterbangan kemana-mana. Gelombang suara yang menyebar tidak hanya menghancurkan seluruh makhluk hidup, tetapi juga membunuh puluhan prajurit dalam sekejap. Orang-orang ini bisa dianggap ikan diparit. Langit runtuh dan bumi retak. Pada saat ini, tinju Wang Chen menghantam Hongzong dengan keras, dan serangkaian suara mengguncang sembilan surga. Lebih kuat dari yang kubayangkan. Tubuhnya gemetar, dan melihat Hongzong yang terus-menerus menekannya, wajah Wang Chen sangat serius. Pada saat ini, di bawah tekanan Hongzong, tulang Wang Chen bahkan mengeluarkan suara berderit, seolah-olah bisa patah kapan saja. Faktanya, jika bukan karena tubuh Wang Chen yang kuat, dia pasti sudah pingsan. Hef, tubuhmu lebih kuat dari yang kubayangkan. Namun, Hongzong tidak mudah untuk ditolak. Jadi bagaimana jika Anda memiliki roh pahlawan purba? Saya ditakdirkan untuk menekan Anda. Di kejauhan, wajah Zhao Heng memerah saat dia terus menyuntikkan energi iblis ke dalam Hongzong. Fakta bahwa Wang Chen mampu menahan penindasan Hongzong dengan kekuatan fisiknya, dan tidak hanya dia tidak jatuh, dia bahkan menghentikan momentum Hongzong. Itu sungguh mengejutkan. Namun, meskipun demikian, terus kenapa? Zhao Heng tidak khawatir sama sekali. Aura purba, meledak. Akhirnya, bibir Zhao Heng membentuk senyuman dingin, dan dia tiba-tiba berteriak. Ledakan. Setelah teriakan Zhao Heng, aura primordial meledak dalam sekejap. Dalam sekejap, Hongzong berdengung. Hongzong yang gelap gulita tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam yang menyelaukan. Cahaya hitam tak berujung menutupi langit dan bumi. Di permukaan Hongzong kuno, lapisan demi lapisan pola telah muncul. Garis tak berujung terjalin dan berkumpul menjadi pola yang sangat rumit. Akhirnya, tampaknya telah menjelma menjadi sebuah dunia. Burung dan binatang buas, binatang iblis purba, dan monster muncul. Binatang iblis dan monster yang tak ada habisnya mulai berlari kencang seolah-olah mereka hidup kembali. Di atas mereka, banyak binatang ganas primordial yang kuat muncul. Raungan binatang mengguncang langit dan bumi. Gemuruh. Bumi berguncang, dan langit berguncang. Binatang iblis purba, monster, binatang ganas yang ganas. Di bawah suntikan energi iblis yang tak ada habisnya, semuanya tiba-tiba melompat keluar dari Hongzong dan muncul di dunia ini. Itu adalah masa hitam dengan aura yang mengejutkan, dan gerakan yang sangat besar. Oh tidak. Melihat ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis saat dia berjuang melawan Hongzong. 1719. Wang Chen dalam bahaya. Hongzong melepaskan kekuatan terbesarnya. Pada saat ini, melihat pemandangan puluhan ribu binatang yang berlari kencang, bahkan monster-monster dan binatang buas yang tak ada habisnya muncul, ekspresi penonton berubah dan mereka menghela nafas. Bahaya. Bahkan Jiang Chenyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sebelumnya, ketika dia melihat Wang Chen bergabung dengan roh pahlawan abadi untuk melawan Hongzong, dia masih bersemangat. Harus diketahui bahwa Wang Chen menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan Hongzong. Betapa mendebarkannya hal itu, kekuatan fisik seperti apa yang dia tunjukkan. Rasanya seperti dewa muncul di dunia. Harus diketahui bahwa ini bukanlah kekuatan penuh Wang Chen. Begitu tubuh fisik Wang Chen menerima pukulan itu, dia tidak akan mampu menahannya. Dia bahkan tidak perlu menggunakan jurus terkuatnya, Wang Chen bisa langsung membunuh Zhao Heng. Dia bisa menyelamatkan kuali langit dan bumi dan menggunakannya pada saat kritis untuk menekan semua pembangkit tenaga listrik keluar gaji. Namun, Jiang Chenyuan tidak bisa menahan perasaan cemas ketika melihat adegan yang baru saja terjadi. Serbuan binatang buas yang tak ada habisnya dan letusan aura yang kuat menunjukkan bahwa Zhao Heng jelas akan menggunakan kemampuannya yang paling kuat. Apakah Wang Chen masih bisa bertahan? Gemuruh. Saat binatang-binatang ini muncul, bumi langsung berubah menjadi merah. Monster-monster dan binatang buas yang tak ada habisnya bergegas menuju Wang Chen. Di tengah gemuruhnya, lonceng itu sepertinya membesar lagi dalam sekejap. Dong. Suara bel bergetar, kekuatan yang tak ada habisnya. Kaca. Tulang Wang Chen mengeluarkan suara yang tajam. Dong. Pada saat berikutnya, Wang Chen ditekan ke tanah. Wang. Hong Zhong berputar. Di bawah kekuatan binatang yang tak ada habisnya, Hong Zhong terus berkembang. Dong. Puci. Bel berbunyi lagi. Wang Chen akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Bahkan jika dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, bahkan jika dia membuka bakat garis keturunannya, mata Rosevins, bahkan jika Wang Chen memiliki garis keturunan kaisar seniman bela diri dan menyatu dengan roh pahlawan abadi, dia masih terluka. Kekuatan Hong Zhong jauh melebihi ekspektasi Wang Chen. KKK. Suara retakan terdengar dari tubuhnya. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah menyembur keluar dari mulut Wang Chen saat daging dan darahnya mulai runtuh. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, roh pahlawan primordial yang dimiliki Wang Chen hancur berkeping-keping. Roh pahlawan abadi lingkaran besar bulan mistik masih tidak mampu menahan suara bel yang keras. Hahaha, Wang Chen, mati, pergi ke neraka, sepuluh ribu binatang, serang. Melihat roh pahlawan purba hancur, Zhao Heng menjerit riuh. Seekor semut mencoba mengguncang pohon, mendekati kematian. Bahkan Wang Chen ingin melawan Hong Zhong dengan kekuatannya sendiri. Lagi pula, ratusan tahun yang lalu, ahli matahari murni yang kuat juga bertarung melawan Hong Zhong dengan cara yang sama. Dia ingin mengandalkan kekuatan dan keangkuhan prajurit peringkat matahari murni untuk menerobos Hong Zhong, namun pada akhirnya, dia tetap gagal. Apalagi Wang Chen yang kini menjadi Mystic Moon Level 8. Tidak peduli teknik rahasia macam apa yang dia gunakan, atau betapa kuatnya dia, itu semua hanyalah mimpi bodoh. Aura iblis di sekitar tubuhnya meledak, dan pada saat ini, sepuluh ribu binatang langsung menenggelamkan Wang Chen. Mati, hahaha, binasa di antara sepuluh ribu binatang. Melihat Wang Chen yang telah lama menghilang, bibir Zhao Heng membentuk senyuman gila. Ledakan. Saat berikutnya, sosok Wang Chen menghilang dari pandangan semua orang. Dia dilindungi oleh Hong Zhong, dan dunia menjadi gelap. Dia dilindungi oleh sepuluh ribu binatang, dan hanya kematian yang menunggunya. Huff, Wang Chen, aku akan menunggumu mati. Zhao Heng mendengus dingin saat dia melihat Hong Zhong berdiri dengan tenang di hutan belantara yang luas. Melihat semua gerakan telah hilang sama sekali, Hong Zhong mendengus dingin. Ini sudah berakhir, Wang Chen telah ditekan. Dia masih kalah pada akhirnya. Bahkan jika Wang Chen ini benar-benar menantang surga, lalu kenapa? Dia terlalu percaya diri. Tubuh fisik Wang Chen ini terlalu kuat, dan dia penuh percaya diri. Sayangnya, bagaimana seseorang bisa menolak surga? Hong Zhong ini adalah harta karun alam yang lahir di zaman Purbakala. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menolaknya? Itu tidak kalah dengan harta ajaib iblis besar, dan bahkan mungkin lebih kuat. Jika Wang Chen memanfaatkan sepenuhnya perintah surgawi itu, dia tidak akan berakhir seperti ini. Menyaksikan Wang Chen ditekan oleh Hong Zhong dan menghilang dari pandangan, banyak penonton yang dipenuhi dengan perasaan campur aduk dan menghela nafas dengan emosi. Ditekan oleh Hong Zhong, disempurnakan oleh aura Purbakala yang tak ada habisnya, dan digigit serta diserang oleh 10 ribu binatang buas, Wang Chen tidak punya harapan lagi. Sayang sekali, dia masih belum bisa mengerahkan kekuatan penuh dari tatanan surgawi. Kalau tidak, dia pasti setara dengan Hong Zhong. Atau bahkan lebih kuat. Black Crow Patriarch menghela nafas melihat pemandangan ini, dan wajahnya dipenuhi kengganan. Tatanan surgawi juga ditindas di Hong Zhong, dan sekte matahari terik akan menganggapnya sebagai milik mereka. Orang luar seharusnya tidak berpikir untuk mendapatkannya. Wang Chen Jiang Chenyuan menyesali. Melihat Hong Zhong yang besar, mata Jiang Chenyuan memerah. Meskipun dia tahu bahwa Wang Chen berada di sisi yang berbeda darinya, Jiang Chenyuan telah lama menganggap Wang Chen sebagai teman. Mereka telah bertarung berdampingan, melalui pertempuran gila-gilaan, dan mengalami hidup dan mati bersama. Sekarang Wang Chen ditekan oleh Hong Zhong, bagaimana mungkin Jiang Chenyuan tidak cemas? Jika bukan karena leluhur tua dari klannya yang menahannya, dia pasti sudah bergegas untuk menekan segalanya dan menyelamatkan Wang Chen. Dia tidak akan mati. Melihat perjuangan Jiang Chenyuan, patriar keluarga Jiang akhirnya berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia memandang Jiang Chenyuan, kamu harusnya tahu apa yang mampu dia lakukan. Tatanan surgawi belum jatuh, jadi kita tidak akan kehilangan pertahanan kita. Orang tua itu memandang Hong Zhong dikejauhan dengan kilatan di matanya. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Akan sangat mengecewakan jika Wang Chen mati begitu saja. Pada saat terakhir, dia sepertinya telah melihat tatanan surgawi terpancar dan Wang Chen naik ke udara. Semuanya belum berakhir, hanya saja jumlah orang yang hadir yang menyadari hal ini terlalu sedikit. Itulah alasan mengapa orang-orang itu menghela nafas. Ya, dia tidak akan gagal begitu saja. Dia masih punya trik, dia akan menang. Mendengar kata-kata patriark, Jiang Chenyuan, yang telah tenang dari kegembiraan sebelumnya, sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya berkilat dingin saat dia bergumam. Dia memandang Hong Zhong dikejauhan. Wang Chen, ayo pergi. Sebelumnya, Jiang Chenyuan terlalu cemas dan mengabaikan banyak hal. Sekarang, dia ingat. Mengesampingkan apakah Ordo Surgawi memiliki trik lain, Jiang Chenyuan tahu tentang keberadaan kuali langit dan bumi. Bagaimana Hong Zhong bisa dibandingkan dengan kuali langit dan bumi? Wang Chen tidak pernah mati dan tidak bisa dihancurkan. Hahaha, Wang Chen, pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Namun, Zhao Heng, yang berada di kejauhan, tidak mengetahui hal ini sama sekali. Dia tertawa saat melihat Hong Zhong berdiri di sana dengan tenang tanpa ada gerakan apapun. Terhadap Hong Zhongnya, Zhao Heng benar-benar penuh percaya diri. Siapapun yang memasuki kuali langit dan bumi pasti akan mati. Huh, hari ini, Wang Chen akan mati tanpa mayat yang utuh. Anak ini akhirnya mati. Segel Surgawi empat sisi, tatanan surga, dan tatanan sejuta roh akan menjadi milik Sekte Matahari Terik mulai sekarang. Buah naga bumi akan kembali ke Sekte Matahari Terik. Selain Zhao Heng, para tetua dari Sekte Matahari Terik semuanya mencibir saat mereka berkumpul. Mereka mengikuti Zhao Heng ke kuali langit dan bumi. Tuhan, hanya butuh setengah hari sampai Wang Chen mati. Kita tunggu saja hasilnya. Salah satu tetua berkata kepada Zhao Heng sambil tersenyum. Setengah hari, dua jam sudah cukup. Zhao Heng sangat percaya diri. Dia menatap Hong Zhong, dan senyuman di wajahnya semakin cerah. Dong. Namun, saat mereka menunggu kematian Wang Chen, Hong Zhong yang diam tiba-tiba bergetar. Ledakan. Gelombang udara meledak. Pada saat ini, lonceng besar benar-benar mengeluarkan suara gemuruh keras dari dalam keluar. Oh tidak, mundur. Melihat ini, Zhao Heng, yang tadinya tersenyum, tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Astaga, astaga. Sosoknya bersinar, dan dia memimpin dengan berlari ke kejauhan. Dengan kekuatan tertinggi seorang ahli bulan mistik dalam kesempurnaan agung, dia dapat menempuh jarak 10.000 meter dalam satu langkah. Para tetua lainnya tidak seberuntung itu. Ah. Di antara mereka, dua tetua bulan mistik tingkat 9 berada terlalu dekat dengan Hong Zhong untuk bereaksi tepat waktu dan ditekan di tempat. Daging dan darah mereka berceceran. Meskipun para tetua lainnya buru-buru menghindar, itu sudah terlambat. Di antara ketiganya, satu terluka parah, dan dua lainnya terlempar. Apa yang sedang terjadi? Adegan mendadak dan kematian mendadak membuat orang-orang di kejauhan yang mengira Wang Chen sudah mati tampak ngeri. Hong Zhong tiba-tiba meledak dan membunuh dua tetua dari sekte matahari terik, melukai satu orang dengan serius, dan membuat dua lainnya terbang. Bahkan Zhao Heng hampir terpengaruh olehnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Wus, 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 wus. Saat semua orang diliputi keterkejutan, mereka tiba-tiba melihat api membubung dari atas bel. Suhu Hong Zhong yang gelap gulita dan dingin tiba-tiba naik, seolah-olah sedang dibakar oleh api yang berkobar. Engah. Wajah Zhao Heng menjadi pucat saat dia mengeluarkan setegup darah. Ah, Wang Chen, kamu menyempurnakan Hong Zhongku. Matanya membelalak, dan dia meraung panik dan tidak percaya. Itu benar, itu sedang disempurnakan. Wang Chen belum mati. Bukan saja dia tidak mati, tapi dia benar-benar menyempurnakan Hong Bel dari dalam keluar. Dia ingin menyempurnakan Hong Zhong menjadi miliknya. Dia ingin menyempurnakan merek jiwa ilahi Zhao Heng di Hong Zhong. Pada saat ini, Zhao Heng memuntahkan setegup darah karena merek jiwa ilahi terkena dampak yang mengerikan. Karena hal inilah Zhao Heng tiba-tiba panik. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Ditekan di Hong Zhong, Wang Chen telah memasuki era purbakala. Dia harus menanggung kehalusan aura purba yang tak ada habisnya, dikelilingi oleh binatang buas, binatang iblis, dan binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya, dan menahan gemuruh yang terus-menerus dari dalam Hong Zhong. Kapan saja, tulang Wang Chen bisa patah, daging dan darahnya berserakan, dan jiwanya berserakan. Tapi sekarang, Wang Chen tidak hanya hidup, dia juga menyempurnakan Hong Zhong. Secara paksa menyempurnakan Hong Zhong dari dalam untuk menyempurnakan merek jiwa ilahi miliknya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini menantang surga. Meskipun tidak ada seorang pun yang pernah berhasil dengan metode seperti itu, dan bahkan tidak ada yang berani mencobanya. Tapi sekarang, Wang Chen telah melakukannya. Terlebih lagi, dilihat dari efek sebelumnya, gemetarnya Hong Zhong, dan kerusakan jiwa ilahinya, Wang Chen tidak hanya melakukannya, tetapi efeknya juga sangat bagus. 1720 Dihadapkan pada kehalusan Wang Chen yang kuat, wajah Zhao Heng penuh kepanikan saat dia berteriak tanpa sadar. Lagi pula, terlalu mengejutkan menghadapi hal seperti ini. Mendengar seruan Zhao Heng, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh semakin terkejut. Apa? Perbaikan? Bukankah seharusnya Wang Chen dimurnikan oleh Hong Zhong sampai tidak ada lagi yang tersisa dari daging dan darahnya? Mengapa Wang Chen malah menyempurnakan Hong Zhong? Apakah dia mencoba menentang hukum alam? Tidak hanya dia tidak mati setelah ditekan oleh Hong Zhong, tapi dia juga dengan paksa memurnikan Hong Zhong dari dalam. Betapa gilanya ini. Gelombang seruan terdengar. Saat ini, suasana sedang heboh. Semua orang sangat terkejut. Lagi pula, apa yang dilakukan Wang Chen saat ini terlalu mengejutkan. Berapa banyak orang yang berani melakukan ini sejak zaman kuno? Berapa banyak orang yang mampu memurnikan Hong Zhong sambil ditekan oleh harta karun sebesar itu? Keberaniannya sangat mengagumkan. Kekuatan semacam ini sangat mengejutkan. Rohnya mengguncang langit dan bumi. Dia tidak akan berhasil. Wang Chen ini hanyalah anak panah di akhir penerbangannya. Sejak zaman kuno, banyak yang maha kuasa dan jenius yang tidak pernah melakukan ini. Bahkan jika mereka melakukannya, tidak satupun dari mereka yang berhasil. Wang Chen pasti akan gagal. Dia baru saja berjuang sebelum mati. Ketiga tetua dari sekte matahari terik menjadi pucat karena ketakutan dan dengan cepat berkumpul di sekitar Zhao Heng. Mereka memandang Zhao Heng dan berkata dengan suara rendah. Dua orang tua telah binasa begitu saja, dan mereka benar-benar tidak mau menerima hasil ini. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Sekarang Wang Chen benar-benar menyempurnakan Hong Zhong dari dalam, mereka tidak percaya bahwa Wang Chen akan berhasil. Jangan terlalu repot, dia hanya bisa menunggu kematian. Pemimpin tetua mendengus dengan suara yang dalam. Matanya berkilat dingin. Dia menatap Hong Zhong, menunggu Wang Chen ditekan sampai tidak ada yang tersisa dari daging dan darahnya. Sejauh yang dia ketahui, Wang Chen sedang berjuang di ranjang kematiannya saat ini. Apa yang dia lakukan tidak ada gunanya. Hahaha, bagus, kerja bagus. Hahaha, Wang Chen, sempurnakan bel ini dan kami akan mengambilnya. Di sisi lain, Jiang Chen Yuan, yang sebelumnya agak khawatir, tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Dia merasa sangat riang saat ini. Awalnya, menurut Jiang Chen Yuan, Wang Chen paling banyak menggunakan kuali langit dan bumi untuk mengintimidasi dunia dan secara paksa keluar dari bel. Namun, siapa sangka Wang Chen masih punya tipuan seperti itu? Ini tidak lagi bisa dikatakan mengejutkan. Wang Chen menentang surga. Jiang Chen Yuan menatap bel, menunggu keajaiban terjadi. Ini agak terlalu sulit. Namun, anak ini luar biasa. Di kejauhan, di antara para ahli, dewa surgawi abadi bahkan lebih terharu. Pada saat itu, ratusan ribu orang memusatkan perhatian pada lonceng besar itu. Saat ini, dunia gelap dan tanpa cahaya. Yang ada hanyalah semburan cahaya hitam yang dipancarkan oleh lonceng besar dan kobaran api yang sepertinya akan lepas. Bas dengungan-dengungan. Loncengnya bergetar hebat, dan gelombang suara menyebar terus-menerus. Lahan kosong telah lama berubah menjadi reruntuhan. Debu tak berujung menyebar di langit. Semua batu besar, bunga, dan tanaman berubah menjadi bubuk di bawah gelombang suara dan menghilang dari dunia ini. Waktu berlalu menit demi menit. Wajah Zhao Heng menjadi semakin gelap. Dia bisa merasakan bahwa merek spiritualnya saat ini sedang mengalami gelombang pengaruh. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tahu bahwa Wang Chen tidak mungkin berhasil. Namun, pada saat ini, Zhao Heng sangat khawatir. Seolah-olah Wang Chen benar-benar bisa melampaui zaman dahulu dan berhasil di tengah jalan. Pemimpin sekte, jangan khawatir. Wang Chen pasti akan mati. Seolah merasakan kegelisahan Zhao Heng, pemimpin tetua di sampingnya mendengus dingin. Dia melihat bel besar di kejauhan. Bagaimana sebuah benda kuno bisa dimurnikan oleh Wang Chen hanya karena dia berkata demikian. Terlebih lagi, Wang Chen masih berada di dalam lonceng besar. Pemimpin sekte, jiwamu bahkan lebih kuat. Bagaimana dia bisa sukses? Yang menantinya hanyalah kematian, dia pasti akan dimusnahkan dan ditekan oleh lonceng besar. Tetua ini sangat percaya diri. Sebagai salah satu harta karun dari sekte matahari terik, mereka sangat paham tentang kekuatan lonceng besar. Jika itu bahkan bisa menekan ahli matahari murni sampai mati, lalu apa itu Wang Chen? Mendengar kata-kata tetua itu, Zhao Heng menghela nafas lega. Dia sepertinya memikirkan ahli matahari murni yang terbunuh oleh lonceng besar. Iya, bahkan ahli matahari murni pun tidak berdaya di dalam lonceng besar, apalagi Wang Chen. Dia perlahan-lahan menjadi tenang dan meninggalkan kekhawatiran di hatinya. Dia melihat ke arah lonceng besar dengan tenang, dan pada saat yang sama, kekuatan jiwanya terus terintegrasi ke dalam lonceng besar tersebut. Bas! Tiba-tiba, bel besar itu sepertinya mengeluarkan dengungan pelan. Saat berikutnya, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Api yang berkobar yang sepertinya akan lepas sepenuhnya menghilang pada saat ini. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Dunia terdiam. Jika bukan karena keberadaan reruntuhan tersebut, orang-orang akan meragukan apakah pertempuran benar-benar telah terjadi. Setelah suara gemuruh menghilang secara tiba-tiba, keheningan yang tertinggal sulit bagi orang untuk beradaptasi. Keheningan yang mematikan membuat semua orang semakin tercengang saat itu juga. Mungkinkah Wang Chen telah dimurnikan? Apakah dia sudah mati? Banyak orang memikirkan hal ini di benak mereka. Melihat lonceng besar itu, mata mereka menjadi ketakutan dan serius. Jika Wang Chen benar-benar mati, maka bisa dibayangkan betapa menakutkannya lonceng besar itu. Kekuatan Wang Chen terlihat jelas bagi semua orang. Namun, di bawah bel besar, dia benar-benar hancur. Apakah ini tidak cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya lonceng besar itu? Baiklah, mari kita bicara tentang penampilan Wang Chen setelah memasuki lonceng besar. Dia sebenarnya sedang menyempurnakan lonceng besar dari dalam. Belum lagi keberanian dan keberaniannya. Fakta bahwa dia bisa mengguncang lonceng besar dari dalam keluar dan mengguncang merek roh sudah cukup untuk membuat orang pingsan. Berapa banyak orang yang hadir mampu melakukan ini? Semua ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Wang Chen. Namun, bahkan Wang Chen, yang begitu kuat, telah dimurnikan dan tiba-tiba kehilangan semua tanda kehidupan. Ini tidak cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya lonceng besar itu. Kekuatan lonceng besar itu dibaptis dengan darah. Ini sudah berakhir. Tampaknya Wang Chen tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Langkah yang menantang surga ini ditakdirkan untuk gagal. Memikirkan hal ini, gelombang diskusi dan keributan datang, disertai dengan desahan yang tak ada habisnya. Bakat tertinggi, pahlawan suatu generasi, telah jatuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang akan menghela nafas. Hahaha, Wang Chen biasa saja. Di bawah lonceng besar, semuanya binasa. Melihat pemandangan ini, para tetua dari sekte matahari terik sangat gembira. Wang Chen telah jatuh. Mungkinkah ada berita yang lebih baik dari ini? Huh, biasa saja. Kamu masih mengecewakanku. Saya pikir Anda bisa mendapatkan penampilan yang luar biasa. Setidaknya, kamu seharusnya menyulitkanku. Tapi pada akhirnya, aku harus menghabiskan sebagian kekuatan rohku untuk menghancurkanmu sepenuhnya. Orang seperti itu tidak pantas menjadi lawanku. Hari ini, aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Tetua manapun dari sekte saya dapat menghancurkan Anda dengan lonceng besar. Zhao Heng, wakil sekte dari sekte matahari terik, mendengus dingin sambil melihat ke arah lonceng besar. Sebelumnya, tindakan Wang Chen sempat membuatnya gugup. Tapi sekarang, dia kecewa. Wang Chen terlalu lemah. Dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari lonceng besar itu. Memikirkan hal ini, Zhao Heng dengan dingin berjalan menuju bel besar. Tidak mungkin. Bagaimana Wang Chen bisa dimurnikan dengan mudah. Di kejauhan, wajah Jiang Chen Yuan sedikit pucat. Dia tidak percaya. Tidak mungkin. Keajaiban pada akhirnya akan terjadi. Wang Chen tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Bagaimana kekuatan Dewa Surgawi dan garis keturunan Kaisar Surgawi bisa dimurnikan dengan begitu mudah. Pasti ada sesuatu yang salah. Seolah memikirkan sesuatu, Jiang Chen Yuan menatap bel besar dan menunggu dengan tenang. Gemuruh. Saat kerumunan sedang berdiskusi dan menghela nafas, mengira Wang Chen sudah mati, tiba-tiba ada getaran di langit dan bumi. Guntur dan kilat meletus. Awan gelap dengan cepat berkumpul di langit. Awan gelap melonjak tanpa henti. Guntur dan kilat yang tak terbatas tak terbatas dan tak terbatas. Ini perubahan adegan yang tiba-tiba menyebabkan semua orang yang hadir melebarkan mata. Dia belum mati. Wang Chen belum mati. Astaga, dia masih hidup. Keheningan tadi hanyalah sebuah penumpukan. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Badai akan datang. Ini sebenarnya memicu kekuatan langit dan bumi. Gelombang angin dan ombak ini tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Langkah Wang Chen yang menantang surga sedang berlangsung. Sekarang adalah kuncinya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan semua orang gempar. Hahaha. Aku tahu itu. Jiang Chen Yuan tertawa keras. Bagaimana ini mungkin? Zhao Heng yang sudah berada di depan lonceng besar tiba-tiba mengubah ekspresinya. Kejutannya tidak terbayangkan oleh orang biasa. Sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup Wang Chen telah menghilang dari lonceng besar. Mengapa sekarang muncul lagi? Meski sangat, sangat lemah, ia menguat dengan cepat. Ini di luar pemahamannya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada lonceng besar itu? Zhao Heng dengan cepat mundur dan kembali ke reruntuhan tempat dia berdiri sebelumnya. Huh, aku tidak percaya aku tidak bisa memurnikanmu. Saya akan mencoba lagi setelah satu kegagalan. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Mata Zhao Heng berkilat dingin dan suaranya sangat dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Menekan. Saat dia meraung, Zhao Heng dengan cepat membentuk segel dan meledakannya ke dalam lonceng besar. Dong, dong, dong. serangkaian lonceng yang memekahkan telinga terdengar. Lonceng besar telah disempurnakan dan lonceng telah dipadamkan. Saya tidak percaya Anda masih hidup. Zhao Heng mencibir. Pada saat ini, bel besar bergetar. Gelombang-gelombang suara tidak menyebar ke segala arah, namun anehnya meresap ke dalam lonceng besar itu sendiri. Gelombang suara dengan cepat menyatu dan menghilang dari dunia. Di atas lonceng besar, cahaya hitam tak berujung bersinar dan melesat ke langit. Samar-samar, orang bisa melihat pemandangan dari zaman purba muncul di lonceng besar. Menghadapi. Seiring berjalannya waktu, era primordial sudah tidak ada lagi. Orang yang ditekan akan segera dimusnahkan. Ki setan melonjak. Pada saat ini, Zhao Heng tidak peduli dengan Ki iblis. Dia mengerahkan Ki iblis dan jiwanya untuk memperkuat lonceng besar pada saat yang bersamaan. selamat menikmati.